Pendekar Pemetik Harpa Jilid 26 Cun Ihtong bertepuk tangan lebih dulu, serunya, betul, jumlah orang kedua pihak cukup banyak, bila pertandingan tidak habis-habis, entah kapan baru akan berakhir? Biarlah dua calon bengcu menentukan pertandingan babak terakhir ini saja. Su Gong To Chu, seru Ong Go Antin, sebagai seorang tokoh yang sudah ternama di Kang Ou, walau Tan Xiao Hiap kini juga telah menggetarkan dunia, paling juga baru dua tahun. Nanti dulu, aku belum habis bicara, tukas Teng Hel Yongong terbahak-bahak, memang benar pendapat Ong Che Chu, aku tahu Tan Xiao Hiap berkepandaian tinggi, betapapun dia masih muda dari aku, Aku sendiri juga tidak ingin ditertawakan kaum persilatan sedunia, sampai di sini sengaja dia merandek. Hadirin bingung, dia yang menantang tapi bilang tidak mau menindas yang muda, memangnya apa maksudnya? Pelan-pelan Teng Hel Yongong melanjutkan. Maksudku aku ingin menjajal gabungan sepasang pedang Tan Xiao Hiap dengan In Li Hiap. Dengan care ini yakin hadirin tidak akan katakan aku yang tua ini menindas yang muda bukan? Chun Ihtong tiba-tiba bertanya, gabungan sepasang pedang Tan Xiao Hiap dan In Li Hiap tiada bandingan di dunia, bukankah tadi Han Heng yang berkata demikian? Han King Hang orang kasar, tanpa pikir segera dia menjawab, banyak kawan-kawan Kang Ou semua bilang demikian, memangnya kenapa? Chun Ihtong ngakak, katanya, tidak apa-apa aku merasa bersyukur hari ini bakal memperoleh kesempatan melihat saja. Hehehe, apa benar pujian tadi sebentar juga akan terang dan terbukti. Tapi kalau sudah tersiar luas di Kang Ou bila gabungan sepasang pedang mereka menempur Sugong Tochu tidak bisa dikatakan yang tua menekan yang muda lagi. Betul tidak? Baru sekarang hadirin maklum, sengaja dia putar kayun dengan ocahan panjang lebar, tujuan tidak lain bantu menarik keuntungan pihak Tang Hel Yongong. Berkerut alis Tan Siok Sing, hampir meledak amarahnya, namun dia dibujuk oleh Trem Pakun. Ucapan Chun Ihtong memang benar, bertanding care begitu memang tiada yang mengambil keuntungan. Kalian bergabung melawan musuh di jumlah usia kalian juga masih muda lawan. Maka menurut pendapatku, pertandingan ini cukup adil. Maksud Tan Siok Sing adalah tidak mau memungut keuntungan ini, tapi setelah dipikir lagi sekarang bukan saatnya adu mulut dan bertengkar, maka dia tidak banyak bicara. Tapi Insan malah berkata, siang kiam hapik sudah merupakan kebiasaan, menghadapi satu lawan kami berdua, menghadapi sepuluh lawan, kami tetap berdua. Bila Chun Ih Sian Sing anggap kita mengambil keuntungan boleh silahkan Chun Ih Sian Sing maju bersama Sugong Toju. Chun Ihtong cengar jengir katanya, in li hiap, kenapa kau pun menyeret diriku? Tang Hel Yongong menarik muka katanya, jangan cerwet. Hadirin sudah akur bahwa pertandingan ini cukup adil, marilah segera kita mulai. Tapi perlu aku bicara di depan. Lekas Chun Ihtong menjilat pantat pula. Betul peduli apapun akhir pertandingan ini akibatnya harus dibicarakan lebih dulu. Perlahan Tang Hel Yongong berkata, kalau aku yang beruntung menang dalam pertandingan ini, kalian bagaimana? Sudah tentu terserah kepadamu, hukuman apa terserah? Tang Hel Yongong geleng-geleng, katanya, aku tidak punya maksud menyakiti kalian. Tempakun tiba-tiba berdiri, katanya lantang. Bahwa pertandingan ini menentukan kalah menang bila Sugong Toju dapat mengalahkan mereka berarti pertandingan memilih Beng Cu ini pun berakhir. Selanjutnya Sugong Toju adalah Beng Cu kita. Kalau kami kalah boleh terserah Sugong Toju menjatuhkan vonisnya. Sugong Toju barusan bilang tidak akan menyakitkan kalian, tukas Chun Ihtong. Tan Chuk Sing tidak hiraukan ocehannya, katanya lebih lanjut, sekarang kita nyatakan pula bila kami yang kalah. Umpama Sugong Toju tidak sudi menjatuhkan vonisnya. Kami sudah berkeputusan untuk memunahkan ilmu silat sendiri tapi kami tidak akan mendukungnya menjadi Beng Cu. Chun Ihtong mengerutkan kening, katanya, lo, apa tidak mencari gara-gara? Kami lebih suka memunahkan ilmu silat sendiri dan tidak sudi mendukungnya adalah urusan pribadi kami, tiada sangkut pautnya dengan orang lain, Ciyok Sing mempertegas. Tujuan Tang Hel Yongong adalah menjadi Beng Cu, dia tidak peduli apakah mereka berdua mau atau tidak mendukung dirinya, bila mereka memunahkan ilmu silat sendiri juga kebetulan malah bagi dirinya. Maka dia tertawa, katanya, urusan sebetulnya tidak sefaktal itu. Tapi setiap manusia punya keinginan sendiri-sendiri, bila Tan Xiao Hiap sudah berkeputusan demikian, ya boleh terserahlah. Tan Ciyok Sing bertanya, tapi bila kami yang beruntung dan kau yang kalah, bagaimana? Tang Hel Yongong tertawa lebar, katanya, kalau aku kalah, jelas malu bercokol di dunia persilatan. Tan Xiao Hiap, apapun keputusanmu aku akan meniru janjimu, jadi pertandingan ini bukan melulu memperebutkan Beng Cu, malah pihak mana yang kalah dia harus memunahkan ilmu silat sendiri. Ong Go Antin kaget, dia menoleh ke arah Tem Pak Kun, agaknya dia kuatir bila gabungan sepasang pedang Tan Ciyok Sing dan Insan bukan tandingan Tang Hel Yongong. Tem Pak Kun tahu kekuatirannya, dia hanya memberi senyum simpul tanpa bersuara. Tapi dari sorot metu dan rona mukanya, Ong Go Antin tahu bahwa Tem Pak Kun yakin gabungan sepasang pedang Tan dan In pasti akan menang, maka lega juga hati Ong Go Antin. Tan Ciyok Sing dan Insan sudah berdiri jajar di tengah gelanggang, pedang masing-masing sudah terlolos. Pedang mereka adalah warisan pedang Tio Tan Hong, begitu keluar sarungnya pedang pusaka itu memancarkan cahaya terang gemerlap menyilaukan mata. Dengan lagak jumawa pelan-pelan Tang Hel Yongong bersuara, bawa kemari senjataku. Sebagian besar yang hadir hanya tahu bahwa kung fu Tang Hel Yongong amat tinggi, namun gaman apa yang dia gunakan tiada satupun yang tahu. Maka perhatian hadirin ditujukan kepadanya, mereka ingin tahu apakah senjatanya mampu menandingi sepasang pedang pusaka Tan Ciyok Sing dan Insan yang sudah terkenal sejak puluhan tahun. Tampak empat laki-laki memanggul keluar sepasang tombak mengkilap-gelap, dikata tombak juga bukan tombak, tidak mirip ruyung atau trisula, namun ujungnya berbentuk tombak. Di sisi kiri-kanan terdapat lekuk bulan sabit yang tajam dan runcing, lebih bawah lagi merupakan pedang sampai di gagang ada besi melengkung sebagai pelindung jari-jari tangan. Ada yang tahu bahwa gaman ini dinamakan bancitoh, senjata dari garis luar gaman yang jarang. Digunakan oleh insan persilatan, namun kasiat senjata ini dapat digunakan merampas senjata lawan. Dalam hati Onggo Antin berpikir, bancitoh memang dapat merampas pedang, tapi menghadapi pedang pusaka peninggalan Tio Tan Hong, yakin tidak akan mampu berbuat banyak. Bancitoh panjang seluruhnya ada tujuh kaki, besarnya kira-kira sama dengan gagang tumbak umumnya, tapi dua lelaki yang memanggul sebatang kelihatan keberatan, sungguh hadirin sama heran dan kaget. Betulkah bancitoh ini berbobot seberat itu? Han King Hang menjadi sebal, kontan dia mengolok, ah, pura-pura belaka, memangnya siapa yang takut digertak? Pengak bicara, dilihatnya keempat lelaki itu sudah melemparkan bancitoh itu ke arah Teng Hei Leongong. Entah mereka mendengar olok olok Han King Hang, yang terang salah satu dari bancitoh itu ternyata meleset ke depan Han King Hang. Lekas Han King Hang lolos golok besar yang berpunggung tebal terus membacok, terayaang kembang api berpijar, golok besar tak kuat lagi dipegang, jatuh berkerontang bersama tubuhnya yang kekar. Lekas teman-teman memapahnya bangun, tampak darah meleleh dari ujung mulutnya, untung tidak terluka dalam, namun golok punggung tebalnya itu patah jadi dua. Setelah membentur patah golok besar Han King Hang, bancitoh itu masih meleset ke depan ke arah majikannya. Dengan enteng Teng Hei Leongong gerakan kedua tangan meraih kedua gamannya, berdiri santai seperti tidak terjadi apa-apa. Han King Hang terkenal sebagai jagoan yang punya tenaga raksasa, golok tebalnya itu berat 64 kali ternyata tidak kuat menghadapi benturan bancitoh, golok patah pemiliknya juga terjungkal meski tidak terluka parah, tapi hadirin sama kaget. Tapi Han King Hang sendiri memang berjiwa polos dan jujur, meski dia terbentur jatuh oleh gaman Teng Hei Leongong, diam-diam dia kagum malah terhadap berat gaman orang, sambil merangkak tapi mulutnya menggumam, ku kira dia hanya pura-pura saja, ternyata memang berat sekali, tak heran dua orang memikulnya dengan payah. Aneh, gaman terbuat dari logam apakah, hanya sebatang senjata macam tombak, aku ternyata tidak kuat menyambutnya. Chun Ihtong ingin pamer kepintarannya di samping ingin menunjukkan bahwa dirinya punya hubungan intim dengan Teng Hei Leongong, dari samping segera dia mengoceh pula sambil membusung dada, sepasang bancitoh milik Sugong Tochu ini memang bukan sembelarangan senjata, pada setiap pertempuran jarang dipakai. Maka maklum bila kaum persilatan jarang yang tahu asal lusul senjatanya. Perlu diketahui bahwa sepasang gaman Sugong Tochu ini dibuat dari hiantiat, besi murni. Apa itu hiantiat? Dalam bentuk dan besar yang sama bobot hiantiat sepuluh kali lipat dari besi biasa. Sejak melihat Tan dan In mengeluarkan sepasang pedang pusaka, timbul harapan orang-orang gagah, namun setelah tahu gaman Teng Hei Leongong ternyata terbikin dari hiantiat, goyah pula keyakinan mereka. Apakah hiantiat itu hadirin banyak yang belum pernah lihat? Tapi banyak juga yang tahu bahwa hiantiat itu merupakan sari gabungan dari lima unsur logam, konon hanya di puncak Sing Shok Hei di Kunlun San baru kedapatan ada hiantiat namun hiantiat itu sendiri juga sukar ditemukan di sana. Apakah pedang mustikat Tan dan In mampu melawan senjata yang terbuat dari hiantiat? Tampak dengan menggenggam kencang senjatanya Tan Hei Leongong sudah berdiri tegak di tengah harna, katanya kepada Tan dan In. Aku lebih tua, di hadapan sekian banyak orang-orang gagah, aku pantang memungut keuntungan dari kalian. Tidak lekas kalian turun tangan, masih tunggu apalagi sikap Jumawa nadanya mengejek. In San berdarah panas, tanpa bicara segera dia gerakan Ceng Bing Kiam, sinar pedang gemerlap ujung pedangnya langsung menusuk ke ulu hati di dada kiri Teng Hei Leongong. Dalam keluarga persilatan ada sebuah pamau. Golok menempuh jalan putih, pedang jalan hitam maksudnya bahwa pedang kebanyakan dimulai dari sebelah kiri, jarang membuka serangan dari tengah. Begitu turun tangan In San langsung menusuk dada, meski bukan bermaksud merendahkan lawan, namun di dalam kebiasaan adu kekuatan di Buing, sikapnya ini sudah dianggap kurang hormat terhadap seorang Ceng Pua. Karuan Teng Hei Leongong naik pitam, bentaknya, biar budak kecil macamu ini tahu keliahayanku, serempak dia mengembangkan kedua lengan atasnya ke samping, terak sepasang gamannya serempak menjerit ke kedua kuping. Nen San jurus ini dinamakan Siang Hang Kean Hai, sepasang angin mengunci telinga. Melihat kedua pihak mulai pertempuran dengan serangan keji yang mematikan, tak urung hadirin sama menjerit kaget. Maklum bobot senjata lawan seberat itu, bila kepala In San tergencet sungguhan, kepalanya pasti remuk dan gepeng. Tujuan Teng Hei Leongong hendak membendung gerakan In San di dalam jangkauan sepasang gamannya, tak nyana In San memiliki gerak tubuh lincah, belum lagi sepasang senjata lawan menggemcet tiba dengan langkah lukik HOUPO dia berkisar ke samping kanan Teng Hei Leongong. Cepat sekali Pethang Kiam Tan Ciuok Sing juga sudah bergerak laksana lembayung perak terjun ke tengah pertempuran. Jurus ini dinamakan Sin Leong Jip Hei, naga sakti masuk laut, kelihatannya amat keji dan berbahaya, namun tujuannya untuk mematahkan serangan Teng Hei Leongong yang mematikan sekaligus membantu In San untuk melontarkan. Serangan mematikan selanjutnya. Di mana ujang pedang bergetar, tiba-tiba timbul tiga ceplok kuntum sinar pedang, hanya dalam jangka kilatan dalam satu jurus dia telah menyerang tiga hiatu mematikan tubuh Teng Hei Leongong, serangan ganas yang memaksa lawan menyelamatkan diri lebih dulu. Betapa tinggi ilmu silat Teng Hei Leongong, tak urung bercekat juga hatinya. Tio Tan Hang memang seorang maha guru silat besar, siang kiam hapik yang diwariskan sepasang muda mudi ini memang luar biasa. Aku tak boleh memandang enteng mereka. Begitu mundur cepat sekali insan sudah merangsak pula. Ceng Bing kiam bergerak dengan jurusian Nio Ho Atsa, secara membalik menyontek lengan kiri musuh, lekas Teng Hei Leongong memperbesar lingkaran gerak senjatanya, Tan Chok Sing bergerak mengikuti permainan pedangnya, sebat sekali dia melayang keluar dari lingkaran benturan sepasang gaman lawan tadi secara enteng. Malah di antara maju dan mundui itu, secepat kilat dia tambahi pula dua jurus serangan, Teng Hei Leongong dipaksa berlaku hati-hati sehingga tidak berani menyerang insan dengan segala tenaganya. Maklum lewekang insan memang lebih rendah, walau dirinya tidak kebentur gaman lawan namun ketindih tekanan angin keras, tak urung dia merasa sesak napasnya. Teng Hei Leongong tahu titik kelemahan berada di gadis yang satu ini, mendadak dia menghardi sekali, gaman kiri menyontek ke atas mematahkan serangan pedang Tan Chok Sing, berbareng gaman kanan disapukan miring agak rendah menyerampang bagian bawah insan mendadak insan menjejak lantai tubuhnya melejit tinggi, S.R.C.T. berbareng pedangnya menusuk dari posisi yang tidak terduga, lekas Teng Hei Leongong memutar miring banci toh, lalu mendadak didorong ke depan serta ditekan pula ke bawah, agaknya dialdekat biar dirinya tertusuk pedang insan, lawan juga pasti terluka oleh senjatanya. Kebentur deru angin senjata lawan saja pedang insan sudah tersampuk pergi. Meski gerak susulan sudah siap dilancarkan dalam keadaan seperti itu, tenaganya juga sudah ludeh sumpama pedang berhasil melukai lawan, Teng Hei Leongong juga hanya terluka ringan saja. Gebrak berlangsung cepat dan singkat, gaman Teng Hei Leongong kelihatan hampir menutul ke pusar insan hadirin sama mencelos kaget, ada di antaranya malah menjerit ngeri. Namun pada detik gawat itu mendadak terdengar suara Teng begitu kerasnya sehingga kuping hadirin pekak rasanya. Untuk menyelamatkan insan terpaksa Teng Hei Leongong menolongnya membentur gaman lawan secara kekerasan, dengan pedangnya dia mendorong pergi banci toh Teng Hei Leongong yang hampir mengenai insan bertempur selama puluhan jurus, baru sekali ini gaman mereka saling beradu. Bentrokan senjata menimbulkan percikan kembang api. Seluruh hadirin terbelalak diam hingga sunyi senyap, semua ingin tahu bagaimana akibat dari benturan keras ini. Tampak gerak Tan Teng Hei Leongong melenting terus berkelebat miring ke sana. Pek Hang Kiam tetap dipegang sedikit pun tidak kurang suatu apa, hadirin baru merasa lega. Di tengah percikan api tadi, mau tidak mau Teng Hei Leongong juga kaget dan mundur selangkah. Tersipu-sipu dia melirik ke bawah melihat gelamannya tidak kurang suatu apa, maka lega juga hatinya. Masing-masing pihak tidak dirugikan, Teng Hei Leongong berseru, bagus, dua gaman menjulur bersama, mumpung Tan Ciuok Sing belum berdiri tegak dia sudah mendesaknya pula. Gebrak selanjutnya jauh lebih hebat dan menegangkan, kini tiada rasa memandang enteng kedua lawannya dalam benak Teng Hei Leongong, dia himpun semangat dan kerahkan tenaga mengembangkan kemahiran permainan sepasang senjatanya yang lain daripada yang lain. Shang Kiam Hapi, Tan Ciuok Sing dan Insan ternyata dihadapinya dengan gagah berani. Bobot senjata sudah berat, dilandasi tenaga raksasa dengan lewekang tinggi lagi, maka gerak gaman itu sendiri sudah merupakan tenaga raksasa yang luar biasa, lawan dapat memainkan secara lincah dan enteng lagi hingga kelihatannya seperti dua ekor naga yang mengikuti gerak-gerik serangan Tan dan In berdua. Lama-kelamaan hadirin menjadi kabur pandangannya, hati kebat kebit lagi, Ong Go Antin Cong Cecu dari 36 Cecu di perairan Tai Ong Taurung merasa khawatir dan berkeringat dingin, dengan suara perlahan dia tanya kepada Kim Tuti Chiang Teng Pakun, Teng To Aku, menurut pandanganmu, mereka, apakah mereka kuat bertahan? Belum habis dia bertanya, Teng Pakun juga belum menjawab, mendadak didengarnya Tan Tsiok Sing dan Insan berkata dua patah. Hadirin tidak tahu apa arti dua patah kata yang diucapkan, tapi Teng Pakun dan Ong Go Antin maklum dua patah kata itu adalah inti sari ilmu tingkat tinggi yang mendalam artinya, seketika mereka tertawa saling pandang, yang satu tidak perlu tanya lagi, yang ditanya juga tidak perlu menjawab. Tampak permainan pedang Tan Tsiok Sing semakin lambat, ujung pedang seperti diganduli benda ribuan kaki beratnya, menuding timur menggaris ke barat, gerak geriknya seperti tidak aturan malah. Hadirin kaget, tapi rona muka Teng Hel Yongong sendiri kelihatan prihatin dan makin gelap, meski gerak pedang Tan Tsiok Sing makin lambat, seperti terbuka lubang serangan, namun dia tetap tidak berani merangsak maju menyerang, sikapnya malah amat hati-hati. Lain lagi permainan Insan, pedangnya diputar makin kencang disertai kelincahan tubuhnya yang tangkas dan sebat, mendesak maju mencelat mundur, mencelat ke atas mendak, ke bawah. Semula dia hanya bertahan saja, kini terbalik dia yang melancarkan serangan mengeboh malah. Latihan Tan Tsiok Sing berdua memang belum mencapai tingkat paling tinggi, namun dia meyakinkan ajaran lewekang Tio Tan Hong, ajaran yang telah diresapinya di luar kepala itu memang mandraguna, meski baru beberapa tahun tapi bekal ilmunya sudah cukup setimpal mengangkat dirinya ke taraf jago kelas wahid. Demikian pula kali ini, mau tidak mau Teng Hel Yongong harus numplek seluruh perhatiannya untuk menghadapinya. Setiap kali Teng Hel Yongong lancarkan serangan dengan tenaga raksasa, selalu Tsiok Sing gunakan tenaga lunak dengan gerakan pedangnya menuntun dan memunahkannya, meminjam tenaga untuk balas menggempur lawan pula. Bila serangan dianggap kosong mendadak gelombang tenaga besar justru melanda tiba. Oleh karena itu meski taraf gufu Teng Hel Yongong lebih tinggi dari kedua lawan mudanya ini mau tidak mau bercekat juga hatinya. Taraf latihan insan setingkat di bawah Tansiok Sing, permainannya belum memadai ke taraf yang lebih tinggi sehingga sukar baginya mengembangkan permainan yang lebih ampuh. Namun dasar otaknya cerdas dia cukup pintar menyesuaikan diri, syarat yang tidak tercapai dia ganti dengan Caroline, terpaksa dia mengembangkan ilmu dengan sentuhan mematahkan tenaga. Lue Kangnya jauh ketinggalan dibanding Teng Hel Yongong namun Gin Kang dan kelincahan tubuhnya jelas lebih munggul, maka dengan kombinasi permainan ini, dia gunakan kemahiran sendiri untuk menyerang titik lemah musuh. Begitu dia kembangkan ilmu pedangnya menusuk, menyontek, mengetuk, membelah, dan mengikis, Semua ini dilaksanakan secara tepat dan bagus gerakannya, boleh digambarkan lambat di tengah kecepatan, lincah di saat enteng, gerak gerik. Berkembang lembut laksan air mengalir dan mega mengembang mantap dan tegap penuh keyakinan. Jikalau satu lawan satu jelas Teng Hel Yongong tidak mudah dicecar sehebat ini, Namun permainan siang kiam hapik mereka memang amat serasi, kerjasama mereka amat ketat dan sembabat, walau yang satu lambat yang lain cepat, kelihatannya seperti bertempur sendiri-sendiri, namun dari berlainan ini justru timbul perpaduan yang terjalin amat ampuh, kombinasi permainan sepasang pedang mereka semakin memuncak kesempurnaannya. Tapi hanya beberapa orang saja di antara hadirin yang melihat kehebatan dari siang kiam hapik itu. Ong Go Antin sudah tentu satu di antaranya, kini baru dia melihat titik terang hingga lega hatinya, katanya setengah berbisik kepada tempa kun, tem to aku, pandanganmu memang lebih tajam. Perkataannya amat lirih, tapi Teng Hel Yongong yang lagi berhantam di tengah harna mendengarnya. Mau tidak mau gunda hatinya, pikirnya, jikalau bertempur seperti ini dilanjutkan, sedikit line salah-salah aku bakal konyol. Kalau aku tidak kuasa menjatuhkan dua muda-mudi, umpama ingkar janji, memangnya masih ada muka aku berkecimpung di Kang Ou. Maklum sebelum bertanding tadi mereka sudah berjanji pihak yang kalah secara sukarlah akan punahkan ilmu silat sendiri. Dalam posisi Teng Hel Yongong sekarang dituntut untuk menang, karena terdesak oleh keadaan akhirnya timbul nafsu jahatnya, dia bertekad akan mengadu jiwa. Mendadak gak menghardik, suaranya sekeras guntur, tanpa hiraukan tusukan pedang Tan Cio Ksing sepasang gamannya mendadak mengeperuk ke batok kepala insan. Tan Cio Ksing sedang melancarkan jurus Pek Kao Uliang Chi ujung pedangnya menepis lengan kiri Teng Hel Yongong. Bila jurus serangan kedua pihak ini dilancarkan sesungguhnya. Batok. Kepala insan jelas bakal remuk terketuk gaman lawan, tapi lengan kiri Teng Hel Yongong juga akan tertabas kutung dari badannya. Kepala pecah jiwa melayang, sebaliknya lengan buntung tetap hidup, agaknya Teng Hel Yongong merelakan sebelah lengannya untuk menuntut jiwa insan. Perkembangan tidak terduga ini menimbulkan kagemparan orang-orang kedua pihak, semua sama menjerit khawatir. Namun hanya dalam waktu sekejap itu sebelum hadirin melihat jelas apa yang terjadi, mendadak cahaya kemilau di tengah gelanggang kuncup seluruhnya, sepasang gaman Teng Hel Yongong menjulur lurus ke depan, sementara Tan dan In menyanggah dengan kedua pedang, tiga orang sama tidak berani bergerak. Agaknya Teng Hel Yongong sudah memperhitungan dikala melancarkan keperukan sepasang gamannya ke batok kepala insan dia yakin Tan Cioxing takkan berani mempertaruhkan jiwa insan dengan membabat kutung lengannya, sesuai dugaannya, baru saja otaknya menduga tahu-tahu Tan Cioxing sudah merubah permainan. Begitu cepat gerak perubahannya dan perkembangannya pun sama-sama dirasakan ke dua pihak, dua pihak sama-sama menyerempet bahaya tapi perkembangan ini justru sudah merupakan rencana Teng Hel Yongong yang licik. Dengan kekuatan lewekang dan bobot sepasang senjatanya yang kuat, dia salurkan tenaganya secara bergelombang seperti air bah mengalir tidak putus-putus tenaganya terus disalurkan pada sepasang gamannya menindih ke arah musuh. Dalam keadaan seperti itu Tan dan In sudah tidak mungkin menangkis atau menggeser senjatanya pula, sehingga terjadilah adu kekuatan tenaga dalam. Kelihatannya memang tenang-tenang, senjata kedua pihak seperti lengket menjadi satu tanpa bergerak. Tapi dalam. Ketenangan ini bagi seorang jago silat kelas tinggi justru merupakan babak yang paling tegang dan mengejutkan. Maklum adu tenaga, lewekang siapa kuat dia bakal menang, dalam adu kekuatan ini hakikatnya orang tidak bisa mencurang. Walau Tan dan In melawan satu, namun mereka baru berusia dua puluhan. Insan perempuan yang bertenaga jauh lebih lemah lagi, sementara Tang Hel Yong Ong dibekali latihan lewekang puluhan tahun, mana mereka mampu melawannya? Dikalah hadirin mencucurkan keringat dingin dan menyaksikan dengan khawatir, tampak uap putih mulai mengepul dari ubun-ubun kepala Tang Hel Yong Ong. Kiranya lewekang Tan Chok Sing memang agak lemah dibanding Tang Hel Yong Ong, tapi lewekang yang diakinkan dari aliran lurus dan murni memperoleh ajaran tingkat tinggi dari ciptaan Tio Tan Hong, kemurniannya jelas lebih bunggul dibanding bekal lewekang Tang Hel Yong Ong, ketahanannya juga lebih lama dan kuat. Tang Hel Yong Ong terus menggempur dengan menambah tenaganya, laksana gugur gunung layaknya menindih kedua lawannya, gelombang pertama disusul gelombang kedua yang lebih dasyat. Pek Aang Kiam Tan Chok Sing sudah melengkung, tapi aneh, keadaan seolah batu karang di tengah sungai yang tidak bergeming meski diterjang gelombang badai. Bukan begitu saja, di tengah rangsakan membadai lawannya, ada kalanya dia pun balas menyerang. Meski hanya kadang kalah, namun hal itu cukup membuat rasa kejut Tang Hel Yong Ong makin besar. Sudah 80% Tang Hel Yong Ong meningkatkan tekanan tenaganya, terpikir dalam benaknya sisa 20% kekuatannya hendak diagunakan menggempur insan, tiba-tiba terasa kiti hiat di lengan kanannya kesakitan luar biasa seperti ditusuk jarum, rasa sakit yang meresap tulang sum-sum. Ternyata Tan Chok Sing gunakan kerum memusatkan tenaga dalam menyerang satu titik sasaran dari ajaran luekang ciptaan Tio Tan Hong. Kerum mengerahkan luekang menggunakan tenaga dari ilmu tingkat tinggi seperti ini. Tang Hel Yong Ong sendiri pun belum tahu. Luekang Tan Chok Sing memang bukan tandingan Tang Hel Yong Ong, tapi dia justru menyerang ke titik sasaran yang tidak terduga, karuan Tang Hel Yong Ong kebuakan dan tidak berani menguras seluruh tenaganya. Karena itu dia tidak berani menambah kekuatannya menekan insan, cukup asal tenaga perlawanan insan dapat dibendungnya saja, maka 70% tenaganya diagunakan menggempur Tan Chok Sing. Luekangnya memang tangguh, namun setelah berkutat setengah sulutan dupa, tak urung uat putih mulai mengepul dari kepalanya, itulah pertanda luekang telah disalurkan mencapai puncaknya. Di bawah tekanan kekuatan berat lawan, keringat sudah membasahi jidat Tan Chok Sing. Napasnya pun mulai berat, keadaan insan lebih payah lagi, napasnya sudah sengal-sengal muka pucat, keringat gemerobios. Dari pertandingan senjata berganti adu kekuatan tenaga dalam, hal ini tidak terduga pula oleh Tempa Kun. Sejauh ini siang kiam hapik merupakan ilmu pedang tingkat tinggi yang sudah mencapai taraf tinggi di kalangan bulim. Tempa Kun menaruh harapan besar, dia berpendapat hanya siang kiam hapik inilah yang mampu menundukkan musuh tangguh ini. Tapi keadaan justru berubah adu tenaga dalam, bagaimana akhir pertempuran nanti susah diramalkan. Walau dia sudah melihat keadaan Teng Hel Yong Ong yang menunjukkan tanda-tanda akan kehabisan tenaga, namun keadaan Tan Chok Sing berdua juga tidak kalah payahnya, apakah mereka kuat bertahan lebih lama dari Teng Hel Yong Ong? Ong Go Antin kebat kebit, tak tahan dia berdiri, katanya, dua hari mau berkelai pasti ada satu yang luka, ku kirap pertandingan ini biarlah dianggap seri bagaimana. Teng Hel Yong Ong tidak berani memberi komentar, dia perlu meningkatkan kuas padaan dan ketahanannya untuk menjaga sergapan tenaga dalam Tan Chok Sing yang menyerang satu titik sasaran, jelas dia tidak mampu buka suara. Tapi Cun Ihtong yang telah disogoknya itu pandai bersilat lidah, tanpa diminta dia akan tahu diri bagaimana dia harus bertindak, terdengar sebelum buka suara beruntun tiga kali tertawa dingin. Han King Hang membentak, kau keparat ini tertawa apa ku kirap pernyataan Ong Lo Cecu kurang bijaksana dan tidak adil. Ong Go Antin gusar, dan peratnya, dalam hal apa yang tidak adil? Babak pertandingan terakhir ini bakal menentukan siapa menang dia jadi Beng Cu, mana boleh dianggap seri? Kalau seri lalu siapa yang harus jadi Beng Cu? Keduanya bukan Beng Cu, seruhan King Hang. Jawaban yang tidak kenal aturan, Cembo Oh Cun Ihtong, pertandingan menentukan Beng Cu sudah disetujui halayak ramai, mungkinkah pertandingan ini boleh tidak usah menentukan seorang Beng Cu? Ong Go Antin menahan amarah, katanya, maksudku supaya mereka tidak perlu gugur bersama, maka aku serukan supaya urusan ditempuh jalan damai. Tentang siapa bakal merebut jabatan Beng Cu, setelah pertandingan selesai, masih bisa kita bicarakan lagi. Menurut pendapatku, Jeng E Cun Ihtong, Sugong To Chu kini jelas berada di atas angin, ku rasa tidak mungkin akhirnya bakal gugur bersama. Ong Go Antin menguatirkan keselamatan jiwa Tan Chok Sing dan Insan, demi mempertahankan jiwa mereka apa salahnya terima kalah dan tunduk di bawah perintahnya. Tak nyana di kalam mulutnya sudah terbuka belum sempat bersuara, tiba-tiba didengarnya Tan Chok Sing berkata, Ong Lo Cecu, menurut pendapatku perkataan Cun Ihtong Sian Sing memang beralasan, babak terakhir ini harus ditentukan siapa kalah dan menang. Dalam saat-saat kritis mengadu tenaga dalam ternyata Tan Chok Sing mampu bersuara, bukan saja hadirin kaget. Teng Hel Yong Ngong sendiri pun tidak kurang kejutnya. Dimakluminya bahwa luekang Tan Chok Sing bukan tandingannya, kalau dia pantang bersuara Tan Chok Sing justru buka suara. Ternyata aliran luekang yang mereka pelajari memang jauh berbeda. Teng Hel Yong Ngong meyakinkan luekang yang ganas tapi sekali bertempur harus kerahkan seluruh tenaga, tumplek perhatian tidak boleh bicara. Tan Chok Sing justru meyakinkan luekang lunak berpupuk dasar kuat, berbicara hakikatnya tidak mempengaruhi pengerahan tenaganya, namun sedikit akibat memang ada. Begitu Teng Hel Yong Ngong tambah tekanan tenaganya, Pek Hang Kiam di tangan Tan Chok Sing melengkung lebih rendah lagi. Melihat dan mendengar Tan Chok Sing mampu bicara, hadirin bertempik sorak riluh rendah. Hang King Hang berkata dengan tawa lebar, Bagus, Chun Ihtong, hayo bertaruh coba nanti buktikan pandangan siapa lebih tajam. Dingin muka Chun Ihtong, diam saja tidak memberi tanggapan, kini tiba gilirannya menguatirkan keadaan Teng Hel Yong Ngong. Meski sedikit lega tapi Ong Go Antin masih berkuatir juga. Dia tahu, Tan Chok Sing bisa bicara, itu pertanda diakwat bertahan lebih lama dari dugaannya semula, tapi dia tidak yakin apakah Chok Sing berdua mampu mengalahkan Teng Hel Yong Ngong. Dikalah hadirin tumplek seluruh perhatian ke tengah gelanggang, ada seorang perempuan menggermat masuk secara diam-diam. Tiada orang memperhatikan kedatangannya, namun Kek Lem Wee justru melihat kedatangannya. Lem Wee tidak percaya akan pandangan mati sendiri, tak terasa dia bersuara heran. Toh Soso mendengar suara heran Lem Wee, lekas dia angkat kepala. Begitu dia melihat gadis itu, sesaat dia pun melongot, tapi hatinya kaget dan senang. Lekas dia memburu ke sana menyambutnya. Gadis ini bukan lain adalah Bu Siu Hoa yang sedang dicari oleh Kek Lem Wee. Mereka tidak tahu entah sembunyi di tempat sepi mana Bu Siu Hoa sekarang, sungguh tidak nyana sekarang dia muncul sendiri, malah muncul di hadapan orang-orang gagah sebanyak ini. Bu Cici, betapa payah kami mencarimu, seru Toh Soso menyongsong maju serta menarik lengan Bu Siu Hoa. Sikap Bu Siu Hoa agak kikuk dan risikatannya tergagap, Toh Cici, aku berbuat salah terhadap kau, aku menipumu. Kau telah menolong Lem Ke, belum sempat aku berterima kasih kepadamu, urusan sudah lalu tidak usah disinggung lagi. Tapi bagaimana kau bisa datang kemari? Belum lagi Bu Siu Hoa menjawab, tiba-tiba didengarnya Kek Lem Wee berteriak, awas serangan gelap. Toh Soso bertindak lebih cepat. Tering sebutir pelorduri yang terbuat dari besi telah dipukulnya jatuh. Gerakan membalik melolos pedang serta memukul jatuh senjata rahasia dilakukan secara mahir dan cepat seperti belakang kepalanya tumbuh mati saja. Kek Lem Wee berteriak pula si pendek yang duduk di pojok timur itulah penyerangnya, lekas gusur dia keluar. Belum habis dia berteriak tiba-tiba didengarnya si pendek itu sudah menjerit dan terguling di lantai. Bu Siu Hoa tertawa dingin, jengeknya, memberi tidak dibalas kurang hormat, biar keparat itu juga rasakan senjata rahasia, ternyata orang itu tersambit Bwe Hoa Ciam di lutut, tepatnya di Hoan Tiaul Hiat. Di dalam kelompok orang-orang sebanyak ini dia mampu menyambitkan jarum sekecil itu tepat kesasarannya, mau tidak mau hadirin merasa kagum dan heran, tidak sedikit orang yang bisik-bisik, saling tanya, siapa gadis ini? Si pendek yang membokong tadi merangkak duduk terus berteriak, perempuan siluman ini adalah putri Busem Nyo Chu dari Busan Pang, L. N. Kip adalah ayah angkatnya, pasti N. Kip mengutusnya kemari jadi matumete. N. Kip punya hubungan rahasia dengan pihak kerajaan, hal ini sudah terbongkar dan diketahui banyak orang. Beberapa orang yang berangasan kontan memaki, bagus, perempuan siluman ini berani bertingkah melukai orang di sini, lekas bekuk dia. Busem Hoa bertolak pinggang, katanya dingin menuding si pendek, aku pernah melihatnya, walau aku tidak tahu namanya, tapi aku tahu dia salah satu tamu kepercayaan N. Kip. Betul, timbrung toh sosok teringat, di rumah keluarga N, hari itu aku pun pernah melihatnya. Kini dia pura-pura menjadi kaum pendekar dan menyelundup kemari. Beberapa lelaki kasar berangasan itu sudah memburu keluar hendak membekuk, Bu Siu Hoa mendengar perkataan toh sosok, mereka sama melenggong saling pandang. Si pendek berkata, jangan percaya obrolan perempuan siluman itu. Apapun dia adalah putri Busem Niocu dari Busanpang yang sudah rusak namanya, putri angkat LN Kip yang jahat dan kemaruk harta itu, coba kalian tanya dia berani tidak dia mengaku? Tempa kun berdiri, katanya, aku percaya perkataan nona Bu ini. Tapi dia memang benar putri Busem Niocu dari Busanpang, tapi sekarang dia sudah insyaf dan kembali ke jalan lurus, aku bisa menjadi saksi. Bahwa Kim Tutich yang tempa kun angkat bicara menjadi saksi kebenaran asal usul Bu Siu Hoa, sudah tentu hadirin lebih percaya kepada keterangannya. Kek Lemwi berdiri ikut bicara, aku pun berani menjadi saksi, dia pernah menolong jiwaku. Menurut apa yang ku ketahui akhir kali ini, dia sudah meninggalkan Busanpang dan putus hubungan dengan ibunya. Lenyap kecurigaan hadirin terhadap Bu Siu Hoa, maka perhatian kini ditujukan kepada lelaki pendek itu, tanpa banyak bicara dua orang telah mencengkramnya keluar dan hendak mengompresnya. Tapi tempa kun berkata, gusur keluar dan sekap dulu ke parat ini, nanti kita minta keterangannya. Dalam pada itu adu kekuatan tenaga dalam antara Tan Chok Sing bersama L.N. Sun kontra Teng Hel Yongong tetap tertahan, keadaan tetap seperti tadi, sama-sama tegak kaku seperti patung. Pertandingan seperti ini sudah tentu tidak lebih mengasyikan dari adu kukulan dan tipu-menipu, bagi mereka yang rendah kepandayanya, malah bosan dan gerah rasanya. Tapi bagi para ahli silat, adu kekuatan seperti ini justru lebih menegangkan, karena babak akhir dari adu kekuatan ini sebentar lagi bakal mencapai klimaknya. Mendengar seruan tempa kun baru hadirin sadar, karena kedatangan Bu Siu Hoa tadi perhatian mereka jadi terpecah, kini kembali mereka memperhatikan adu kekuatan di tengah Arna pula. Sudah tentu lebih banyak hadirin yang tidak bisa menyelami kehebatan adu kekuatan, namun mereka bisa menduga ketenangan yang kelihatannya bertahan ini, suatu. Ketika bakal meledak kesudahan yang menggemparkan. Maka mereka tidak mau pedulikan urusan lain pula. Laki-laki berangasan tadi pun maju minta maaf kepada Bu Siu Hoa lalu si pendek itu diseret keluar. Bu Siu Hoa berkata, Temtai Hiap, ada urusan penting perlu kulaporkan kepada Ong Locecu. Baik, mari ikut aku, ujar tempa kun. Bu Siu Hoa menjura kepada Ong Goan Tiri, katanya, Siu Li datang tanpa diundang, mohon maaf akan kehadiranku yang serampangan ini. Nona Bu jangan sungkan, entah ada urusan penting apa yang inginkah sampaikan kepada Loh Lu? Soal ini ku rasa harus ku beber di hadapan umum, kata Bu Siu Hoa. Nadanya seperti urusan ini amat penting, sebelum meneruskan perkataannya dia bertanya pula kepada Ong Goan Tiri, tolong tanya, apakah orang yang bertanding melawan Tan Xiao Hiap dan L.N. Li Hiap adalah Teng Hei Leong Ong Sugong Go? Benar, dia memang sugong tocu, sahut Ong Goan Tiri baiklah, syukur kedatanganku belum terlambat, ujar Bu Siu Hoa. Belum habis dia bicara, tiba-tiba terdengar Teng Hei Leong Ong menggeram rendah dan serak, suaranya seperti dengu sapi yang hendak disembelih. Maka tampak Teng Hei Leong Ong melangkah maju setapak. Ong Goan Tiri tidak perhatikan lagi apa yang diucapkan Bu Siu Hoa kepadanya, lekas dia menoleh kesana menata parna pertempuran. Setelah Teng Hei Leong Ong maju setapak keadaan kembali bertahan sama kuat. Tapi tapak kaki tampak membekas di atas lantai yang keras itu sedalam 3 senti. Padahal lantai balai rung ini dilandasi batu hijau yang keras sekali, tapi kekuatan Teng Hei Leong Ong mampu membuat bekas tapak kaki di atas lantai yang keras itu. Tan Cio Ksing dan Insan memang belum kalah, tapi melihat bekas tapak kaki itu mau tidak mau hadirin sama tersirap dan berkhawatir bagi mereka. Toh Soso lebih gelisah dari Ong Goan Tiri, Katanya, Bu Cici, ada urusan apa, lekas kau katakan saja. Bu Siu Hoa berkata, Ong Lo Cucu kemohon kau membaca sepucuk surat. Ong Goan Tiri melenggong, katanya, surat siapa tapi dia sudah tidak sempat banyak pikir, karena dia menduga surat ini pasti amat besar artinya bagi situasi yang dihadapinya sekarang, kalau tidak Bu Siu Hoa tidak akan suruh dirinya melihat surat dalam keadaan segawat ini. Maka Bu Siu Hoa berkata, yaitu surat Teng Heliong Ong ini ditujukan kepada Inkip. Hadirin kaget dan heran, tanpa sadar mereka tujukan perhatian pada surat yang berada di tangan Ong Goan Tiri. Ong Goan Tiri langsung melolos sepucuk surat dari sampulnya terus dibeber dan dibaca, mimi mukanya tampak kaget dan terbelalak girang. Sekilas matanya melirik ke arah Teng Heliong Ong, dilihatnya rona muka Teng Heliong Ong berubah hebat, tapi sepasang senjatanya masih menekan keras dan berat, sedikit pun tidak menjadi kendor meski keadaan gawat mulai mengancam pihaknya, keringat sebesar kacang telah berketes di jidat Tan Tsiok Sing dan Insan dan terasa tekanan tenaga lawan bertambah lebih keras lagi. Akhirnya toh sosok yang tidak kesabaran bertanya, apa yang ditulis dalam surat itu. Nona Bu, tanya Ong Goan Tiri, apakah surat ini boleh kubacakan di muka umum? Memang tujuanku supaya seluruh orang-orang gagah yang hadir di sini tahu siapa sebenarnya dan bagaimana karakter Teng Heliong Ong ini, demikian sahut Bu Siu Hoa. Makin buruk rona muka Teng Heliong Ong, sayang dia tidak berani memecah perhatian untuk bersuara, terpaksa dia biarkan Ong Goan Tiri membaca suratnya itu. Perlahan suara Ong Goan Tiri, surat Sugong Toju ini ditujukan kepada Inkip, dia memperkenalkan dua orang sahabatnya, seorang ialah Teng Bun Cong dan seorang lagi adalah Poyang Bun Ngo. Kedua orang ini sudah datang ke Soh Ciu, dia minta kepada Inkip supaya menerima mereka secara rahasia dan ditempatkan ke suatu tempat yang tersembunyi pula, dengan suatu tugas besar yang akan diserahkan kepada mereka. Teng Bun Cong adalah salah satu jago kosan di dunia persilatan, bahwa diam-diam dia sudah menjadi antek kerajaan, jarang kaum persilatan yang tahu, tapi ada juga orang yang sudah tahu akan rahasianya. Tapi siapa Poyang Bun Ngo jarang orang tahu. Seperti diketahui Poyang Bun Ngo adalah salah satu busu negeri watsu yang terkenal tapi kaum persilatan di Kang Lam hanya beberapa gelintir saja yang pernah mendengar nama dan tahu asal-usulnya. Banyak hadirin yang kasak kusuk tanya sini tanya sana, siapakah sebetulnya Poyang Bun Ngo? Maka Kek Lamwi berdiri dan berkata dengan lantang, Poyang Bun Ngo adalah salah satu dari empat jago pedang kepercayaan kong agung negeri watsu. Waktu negeri watsu mengutus duta rahasianya ke Pak Hia tempoh hari, Poyang Bun Ngo adalah salah satu dari pengawal duta rahasia itu. Setelah duta rahasia itu menyelesaikan tugasnya dan kembali ke negerinya, seorang diri ternyata dia tetap berada di Pak Hia, tahu-tahu sekarang sudah berada di daerah Kang Lam di luar tahu orang banyak. Kali itu aku kecundang dan terluka. Di bawah tangannya, Tan Chok Sing juga pernah bertemu dengan dia di hotel milik In Kip. Keterangan Kek Lamwi sekaligus membongkar asal-usul Poyang Bun Ngo juga membeber isi surat Tang Hel Yong Ong yang ditujukan kepada In Kip. Bahwa setelah berada di Soh Chiu Poyang Bun Ngo memang bersekongkol dengan In Kip. Karuan hadirin menjadi gempar. Hang King Hang yang berangasan lantas berteriak, Bagus ya, Sugong Tochu tadi menyerukan orang-orang gagah seluruh pelosok tanah air supaya angkat senjatanya melawan serbuan bangsawatsu di luar tahu kita dia justru berintrik dengan pihak musuh. Ihtibin ikut menjengek dingin, serunya, bukan hanya sekongkol dengan seorang musuh dari watsu saja, apa tujuan Poyang Bun Ngo datang ke Kang Lam, kita sudah tahu. Agaknya hanya di mulut saja Sugong Tochu bilang kita harus seiyasekata membendung serbuan bangsa asing, secara diam-diam dia justru bekerja demi kepentingan musuh. Perhatian hadirin terpencar karena kejadian yang tidak terduga ini, kini baru mereka sadar duduknya perkara, maka perhatian kembali ditujukan ke arna pertempuran. Tampak perawakan Tang Hel Yong Ngo seperti mengkerat, ternyata saking besar tenaga yang diakerahkan, tanpa terasa kedua kakinya amblas ke dalam tanah. Sebaliknya Tan dan In masih berusaha bertahan dengan susah payah, sepasang pedang mustika sudah melengkung seperti gendawa yang ditarik. Walau hadirin kaget dan berkhawatir bagi mereka, tapi kelihatannya sikap mereka masih lebih segar daripada Tang Hel Yong Ngo yang sudah kelihatan terunyam. Khawatir Tan dan In tidak kuat bertahan lagi, Lekasong Go Antin berseru, Cun Isian Sing, menurut pendapatmu bagaimana? Cun Ihtong sengaja bersikap taacuh dan ademayem, katanya, nona bu ini dulu memang pernah menjadi putri. Angkat In Kip, tapi bagaimana juga surat rahasia ini tidak mungkin In Kip mau menyerahkan kepada dia? Maka tolong tanya kepada nona bu dari mana kau peroleh surat ini? Aku pernah menjadi sekretaris pribadi In Kip, di mana dia menyimpan surat-surat penting aku tahu dengan jelas, surat ini sengaja kucuri. Kalem perkataan Cun Ihtong, maaf bila aku menilai dirimu dengan sikap seorang rendah, apakah kau punya bukti bahwa surat rahasia ini memang benar tulisan tangan langsung dari Sugong Toju? Maka menurut pendapatku, biarlah kita tunda dulu urusan ini setelah pertandingan usai, nanti kita dengar pembelaan langsung Sugong Toju di hadapan umum. Kalau sekarang juga membuat kesimpulanku rasa masih belum saatnya. Tiba-tiba Ong Go Antin berkata, segera aku bisa memberikan buktinya. Lalu dia keluarkan kartu nama Sugong Toju, menurut lazimnya sebelum naik ke atas gunung Teng Hel Yongong memang sudah suruh anak buahnya mengirim kartu namanya ke markas Ong Go Antin. Katanya, Cun Ih Sian Sing silahkan kau periksa kartu namanya ini coba periksa gaya tulisan Sugong Toju di atas kartu nama ini, apakah mirip dengan tanda tangan di bawah surat rahasia ini? Ah, gaya tulisan atau tanda tangan kan bisa dipalsu, demikian debat Cun Ih Toh. Mana mungkin Nona Bu pernah melihat gaya tulisan Teng Hel Yongong serta memalsunya bantah Ong Go Antin. Bagaimana juga, urusan harus diselesaikan setelah pertandingan ini usai, biar mereka yang bersangkutannya. Persoalan surat ini tulen atau palsu jauh lebih penting dari pemilihan Beng Cu itu sendiri. Kalau Sugong Toju ingin membela diri, pertandingan boleh ditunda sementara, pada. Hal kedua pihak sudah mengerahkan seluruh kekuatan dalamnya, sudah tiba saat-saat paling genting. Ong Go Antin kuatir Tan dan In tidak kuat bertahan lagi. Kalau Ong Go Antin bicara dengan suara lantang berpegang kebenaran. Cun Ih Toh sebaliknya kelihatan bimbang. Otaknya tengah menerawang, bagaimana dia harus bersikap supaya waktu bisa terulur lebih lama sehingga Teng Hel Yongong bisa menggunakan waktu dengan baik mencapai kemenangan pertandingan babak terakhir pada saat itulah. Tiba-tiba terdengar Teng Hel Yongong meraung rendah. Pandangan hadirin serempak tertujuk ke tengah arna pertempuran. Di tengah raungan Teng Hel Yongong itu tampak tubuhnya tiba-tiba mencelat mumbul ke atas, Jubin di sekitar kakinya tampak kretak berantakan. Sebaliknya Tan dan LN berdua berputar laksana gang singan, beruntun mereka mundur berkisar beberapa putaran. Karuan hadirin berjingkat kaget dan khawatir semua melongo. Itchuking Tianlui tinggak bersuara lebih dulu dengan nada riang dan senang, bagus. Syukurlah. Tan Xiao Hiap dan In Li Hiap memenangkan pertandingan babak terakhir ini. Belum lenyap suara kejut para hadirin baru sekarang mereka melihat jelas setelah mencelat turun dan berdiri tegak, tampak pakaian di depan dada Teng Hel Yongong koyak silang-bersilang seperti palang merah jelas itu hasil goresan ujung pedang mustikatan Syuk Sing dan In San setelah berkisar beberapa bundaran, beruntuntan dan In mundur. Tujuh delapan langkah baru berhasil menegakkan pula tubuh mereka. Agaknya Tani Hel Yongong menjadi kacau pikirannya sejak Busyuhon muncul membeber surat rahasianya kepada In Kip, maka akhirnya dia berkeputusan untuk secepatnya mengakhiri pertempuran ini dengan seluruh sisa kekuatan tenaga dalamnya. Hasilnya meski dia berhasil memukul mundur kedua lawannya, tapi dia tetap tidak berhasil melukai mereka. Sebaliknya hampir saja dadanya koyak oleh permainan sepasang pedang lawan. Sayang sekali Tan dan In berdua tergetar mundur oleh getaran keras senjata berat lawan, meskipun dalam keadaan sekejap itu mereka sempat memanfaatkan kesempatan dengan kecepatan gerak pedang mereka, paling juga hanya berhasil menggores koyak baju di depan Teng Hel Yongong, tak urung mereka sendiri tertolak mundur oleh getaran tenaga lawan yang dasyat. Bila getaran tenaga senjata berat Teng Hel Yongong sedikit lemah lagi, sepasang pedang mustika mereka pasti sudah membelah dada Teng Hel Yongong. Diam-diam hadirin merasa sayang, namun walau tidak berhasil melukai Teng Hel Yongong betapapun Tan dan In sudah merebut kemenangan. Surat itu tulen atau palsu tidak penting lagi artinya, apapun sekarang Teng Hel Yongong tidak berhak lagi merebut kedudukan Beng Chu. Karuan hadirin banyak yang berjingkrak senang dan bersorak-sorai. Lekas Kim Tuti Chiang Teng Pakun memburu maju memapah Tan Chiuok Sing, sebelah telapak tangannya menekan punggung, diam-diam dia salurkan tenaga dalamnya ketubur orang supaya tenaganya lekas pulih, katanya, hianti syukurlah jerih payahmu berhasil. Getaran yang dialami insan tidak sekeras yang diterima Tan Chiuok Sing, lekas dia memapak ke arah Bu Siu Hoa, katanya pegang lengan orang, Bu Cici, kali ini beruntung dapat bantuanmu. Hari itu kau telah membantu kami, belum sempat kami mengucapkan terima kasih kepadamu. Betapa rindu kami kepada kau, kali ini ku harap kau tidak pergi pula secara diam-diam lo. Panas muka Bu Siu Hoa, hatinya haru dan tentram, sesaat lamanya matanya berkedip-kedip tak mampu mengeluarkan suara. Kejut dan gembira agak merda, sementara itu terjadi pula keributan antara dua rombongan orang yang berada di dua pihak. Teng Hel Yong Ong mencak-mencak gusar bentaknya. Kalian sengaja menyuruh Budak Sibu ini mengacau untuk memecah perhatianku, apakah pertandingan ini boleh dikata adil? Pihak orang-orang gagah menjadi gegir, Han King Hang segera menanggapi, Su Gong Gau, belum lagi kami mengusut persekongkolanmu dengan pihak Wat Su, serta dosa besarmu menipu seluruh orang-orang gagah yang hadir di sini, berani kau mencak-mencak mencari perkara di sini. Ihtibin ikut mencemoh, muslihatmu sudah terbongkar, masih berani kau mau angkat diri menjadi bengcu, apakah tidak menggelikan? Hektometer, kau tamak harta dan gila pangkat, rela menjual bangsa dan negara, kenapa tidak kau beset saja mukamu di hadapan umum? Nah bukalah kedokmu, jangan pura-pura mengagulkan diri sebagai orang gagah segala, lekas ngacir saja ke negeri Wat Su, pintalah kepada Kon Agung Wat Su untuk mengangkatmu menjadi menteri atau pembesar apa saja menurut keinginanmu sendiri. Dari malu Teng Hel Yong Ong naik pitam bentaknya gusar. Hari ini aku datang untuk memberi selamat tulang tahun kepada Ong Che Chu, aku tidak sudi mendengar kotbah kalian. Bulim Beng Chu dapat tidak kuraih tidak jadi soal, tapi jangan sekali-sekali kau berani bertingkah pula di depanku. Menurut aturan Kang Ong, siapa kuat dia menang, memangnya kalian mau apa sekarang? Anak buah Teng Hel Yong Ong segera ikut-ikutan berkawak-kawak, memangnya, bila mereka mau cari gara-gara menghina To Chu kita hayolah gasak saja. Sudah tentu pihak orang-orang gagah semakin mendidih, serempak mereka telah melolos senjata siap melabrak musuh, kebanyakan berpendapat untuk menahan mereka di sini sehingga situasi menjadi tegang. Ihtibin berteriak, kalian ingin main kekerasan, kami pun sudah siap, memangnya kami takut. Teng Hel Yong Ong menyeringai sadis, baiklah boleh kalian maju, coba saja apa kalian mampu menahan diriku di sini? Kungfumu memang tinggi, mungkin kami tidak mampu menahan di sini, demikian debat Ihtibin, tapi jangan kau kira bisa keluar dari bilangan Tai O dengan masih hidup. Ketahuilah bila pertempuran terjadi di sini, perau kalian pun sudah berada di tangan kami, sekali ledakan cukup menghancurkan kapal itu. Umpama kalian tidak mati dalam pertempuran juga akan mati kelaparan di atas gunung. Anak buah Teng Hel Yong Ong memang tidak sedikit jumlahnya, tapi apapun mereka berada di markas Ong Go Antin, situasi jelas tidak menguntungkan mereka. Umpama ancaman Ihtibin menjadi kenyataan mereka tidak berhasil lolos dari Tai O, meski memiliki kungfu tinggi juga tiada harapan hidup lagi. Oleh karena itu lahirnya saja mulut anak buah Teng Hel Yong Ong masih garang, padahal dalam hati sudah jeri dan kebat-kebit. Ong Go Antin Dam diam menerawang keadaan di pihak Teng Hel Yong Ong, Lam Kiong King dan Li Uye Auhang sudah terluka, tapi masih ada Tong Pak Siang Ki, Hiap Tiong Sem Koei dan Setu Begal Kuda kelahiran Kuan Tiong dan jago-jago tangguh lainnya. Bila pertempuran besar terjadi, umpama musuh berhasil dibabat habis, korban di pihak sendiri juga pasti cukup berat. Maka mumpung Teng Hel Yong Ong kelihatan bimbang dan lembek semangatnya, segera dia berdiri membuka suara. Hadirin diharap tenang, Ong Go Antin tampil ke depan, suaranya lantang. Hari ini adalah hari kelahiranku, banyak terima kasih kalian sudi datang menghadiri perjamuan sederhana ini, apapun maksud kedatangan kalian, betapapun hari ini kalian adalah tamu-tamuku. Sebagai mana lazimnya? Sebagai tuan rumah tidaklah pantas aku berlaku kurang hormat terhadap para tamunya, tapi aku pun mengharap para tamu suka memberi muka kepadaku, jangan sampai terjadi keributan yang tiada gunanya di sini. Akan tetapi Sugong Tochu tadi bilang hendak menyampaikan selamat kepadaku, terus terang aku tidak berani menerimanya. Kalau sudi kau memberi muka kepadaku, silahkan minum secangkir arah suguhanku ini dan silahkan berlalu saja. Pidatonya mengandung beberapa maksud. Pertama, dia bilang sebagaimana lazimnya, secara tidak langsung dia mau bilang, bila Teng Hel Yong Ong ingin menggunakan kekerasan dia pasti mengiringi. Kedua bahwasannya Teng Hel Yong Ong belum mengeluarkan pernyataan mohon diri, tapi Ong Go Antin menyuguhnya secangkirarak baru menyilakan tamunya berlalu seolah-olah Teng Hel Yong Ong sudah berpamitan kepadanya, ini jelas sudah mengusirnya secara halus. Tapi dia pandai merangkai pidatonya sehingga Teng Hel Yong Ong tidak merasa malu karena pamornya tidak dibikin jatuh di muka umum. Ketiga ucapannya hanya ditujukan kepada mereka yang mengandung maksud jahat, maka dia menggunakan istilah hari ini betapapun kalian adalah tamuku, jadi maksudnya setelah hari ini, orang-orang tertentu bukan lagi tamunya, kalau bukan tamunya sudah tentu bukan teman atau sahabatnya lagi. Pidatonya memang masuk akal dan dapat diterima oleh segala pihak, maka hadirin tiada yang membantah, Hang King Hang berseru, baiklah, demi memberi muka kepada Ong Ce Chu biarlah hari ini kita memberi kelonggaran kepada mereka. Teng Hel Yong Ong memang pandai kendalikan biduk sesuai arah angin, dirinya tidak dibuat malu di muka umum, maka dia pun tidak berani membuat keributan lagi meski sikapnya kelihatan kikuk dan runyam, tapi dia masih bisa tertawa lebar, katanya Lantang. Kedatanganku bermaksud baik, kalian justru salah paham dan mencurigai aku. Baiklah, untuk memberi muka kepada Ong Ce Chu kejadian hari ini tidak akan kuambil dalam hati, tapi kekalahanku hari ini tidak akan dilupakan, kelak masih ada waktu untuk membuat perhitungan dengan kalian. Suguhan arak ini biar tidak usah ku minum, mohon pamit saja, lekas sekali orang-orang Teng Hel Yong Ong sudah meninggalkan ruang perjamuan ini. Ki Giting kembali dalam suasana Pesta Pora yang riang gembira, banyak orang berjingkrak menari dan menyanyi. Di kala perjamuan berlangsung, tiba-tiba Ihtibin memberi laporan kepada Ong Go Antin, Haritseng dan Sukian entah kemana perginya sudah kusuruh orang mencari mereka tidak ketemu. Hang King Hang berjingkrak gusar, serunya, melihat kelakuan mereka hari ini, aku jadi curiga mungkin mereka ikut ngacir bersama Teng Hel Yong Ong. Jangan menuduh mereka yang bukan-bukan, ujar Ong Go Antin, selidiki dulu persoalannya baru ambil kesimpulan. Bila mereka memang benar sudah pergi, biarkan saja. Betul, ujar El Hatibin, bila mereka musuh dalam selimut, tak ubahnya bisul dalam perut, lebih baik sebelum saatnya dia sudah ngacir lebih dulu. Mendengar orang banyak membicarakan Haid Seng dan Sukian yang melarikan diri, tiba-tiba Toh Soh Soh teriak kepada In San dan Tan Chok Sing, katanya, In Cici, Tanto Ako kalian melihat Busiu Hoa tidak? In San sadar dan terkejut, katanya, sesudah kami mengalahkan Teng Hel Yong Ong tadi aku sempat bicara beberapa patah kata dengan dia, belakangan suasana agak ribut, entah kemana dia pergi? Memangnya, aku pun akan menyatakan terima kasih kepadanya tahu-tahu orangnya sudah tak kelihatan lagi, demikian timbrung Tan Chok Sing. Lenyapnya Busiu Hoa tidak boleh dibanding menghilangnya Haid Seng dan Sukian maka Onggo Antin suruh anak buahnya berpencar-mercarinya, tak nyana setelah perjamuan usai Busiu Hoa tetap tidak ditemukan jejaknya. Kek Lem Hwi tidak tega, hidangan-hidangan tidak tertelan lagi, katanya, dia dilahirkan dari golongan susat, mungkin dia kuatir dihina dan dipandang rendah, maka diam-diam meninggalkan kita. Onggo Antin berkata, jasanya hari ini paling besar, ku kira dia sendiri maklum akan hal ini, lalu siapa berani memandang rendah kepadanya? Tak mungkin hanya karena soal sepele ini dia pergi dari sini? Ya ku kuatirkan justru dia tidak punya pikiran sejernih kita, ucap Lem Hwi. Onggo Antin segera menghibur, menurut analisa, tidak mungkin Busiu Hoa ikut naik kapal Teng Hel Yong Ong, kalau dia mau meninggalkan Tai O, pasti menggunakan perahu kita. Ada petugas khusus yang menyambut dan mengantar para tamu keluar masuk, umpama ada tamu yang datang naik perahunya sendiri, setelah mereka mendarat, orang kita juga yang mengurus perahunya, bila tahu siapa saja meninggalkan pangkalan, orang-orang ku pasti tahu. Kenyataan mereka tiada yang memberi laporan, ku duga non abu belum meninggalkan tempat ini. Cepat atau lambat jejaknya pasti ketemu. Toh sosol lebih gelisah dari kek lemwi katanya, kek to aku, mari kau menemani aku mencarinya. Sudah banyak orang yang mencarinya, bujuk Onggo Antin. Toh sosol berkata, aku pernah mendapat budi pertolongannya, kali ini dia kemari juga lantaran kami pula, tahu-tahu dah menghilang, jikalau kami tidak keluai tenaga ikut mencarinya betapapun perasaan takkan bisa tentram. Tan Chok Sing dan Insan juga menyatakan, marilah kita mencarinya beramai-ramai. Waktu itu putri malam baru saja keluar dan peraduannya. Insan berkata dengan tertawa, hayolah kita temukan tidak jejaknya, mari naik ke puncak Tong Iting San Barat, menikmati panorama Tai Onggo di waktu malam. Tolong kalian tunggu sebentar, bergegas dia pulang ke penginapan mengambil harpa kuno milik Tan Chok Sing. Tan Chok Sing tahu maksudnya maka dia tidak memberi komentar, berempat mereka keluar mencari jejak Busyu Hoa. Sayang perhatian mereka tertuju untuk mencari jejak Busyu Hoa, sehingga kurang selera menikmati panorama malam di puncak gunung. Tiba-tiba Insan berkata, kek to aku, aku ingin mendengar tiupan lagu serulingmu. Kek Lamwi tertawa katanya, harpa tan to aku sudah kau bawa juga, aku sudah tahu maksudmu, aku pun ingin mendengar petikan harpa tan to aku. Betapa cerdik otak toh sosok, lekas sekali dia pun maklum, katanya tertawa. Adik San, bukan maksudmu ingin mendengar tiupan seruling kek to aku, tapi kau ingin supaya tiupan seruling kek to aku terdengar oleh nona bubukan? Betul, ujar Insan terus terang, bukan mustahil, setelah mendengar tiupan seruling kek to aku, dia akan muncul sendiri. Baiklah, ucap kek Lamwi, tan to aku, harap kau petik dulu harpamu nanti kulanjutkan tiupan serulingku. Lebih baik kita bawakan sebuah lagu instrumental, perpaduan suara harpa dan seruling suaranya akan terdengar lebih jauh, demikian ujar tan cok sing. Begitupun baik ujar kek Lamwi. Lagu apa yang akan kita bawakan tanya cok sing? Aku punya pendapat coba kalian menilainya tiba-tiba Insan menyelah. Sebelum kau jelaskan, bagaimana aku bisa menilainya tan cok sing berkelakar. Kek Lamwi ikut tertawa geli, katanya, adik LN jangan kau mengajukan persoalan rumit kepada kami lho. Ini bukan soal sulit, aku hanya ingin mendengar lagu baru dengan nada yang menyegarkan, instrumental kalian ini ada kalanya harus dibawakan secara tunggal bergantian. Otaku ini tumpul, aku tidak paham apa yang kau artikan secara tunggal bergantian. Insan menjelaskan, kalian boleh sama-sama meniup seruling dan memetik harpa tapi tak usah mencocokkan nada, kalian boleh membawakan lagu apapun yang kalian senangi. Lho, mana bisa nada dan lagunya berpadu tanya tan cok sing. Sebelumnya kalian boleh menentukan pilihan lagu apa yang akan kalian bawakan serta menentukan nadanya pula, tapi matnya harus sama, sehingga temponya sama pula. Seruling dan harpa adalah halat musik khusus yang mempunyai keistimewaannya sendiri, dalam perpaduan suaranya tidak perlu harus senada. Usulmu memang menarik, baiklah biar kami mencobanya. Tanto aku, kau membawakan lagu apa? katanya ke lemwi. Aku akan membawakan lagu kisah pertemuan dengan nada E, sahutan cok sing. Baik, aku akan meniup lagu kenangan sahabat dengan nada B. Nada lagu yang mereka bawakan memang berbeda, namun suasana diliputi rasari yang gembira dan manis madu. Sebelum mereka habis membawakan lagunya, memang seorang telah berlari mendatangi seperti yang mereka duga. Tapi yang muncul bukan Bu Siu Hoa, ternyata seorang pemuda tanggung berpakaian sederhana dengan perawakan kekar. Melihat pemuda ini sesaat Tan Cok Sing melenggong, tiba-tiba dia berjingkrak berdiri seraya berteriak, Loto aku tak nyana bisa bertemu kau di sini. Insan tidak kalah senangnya, teriaknya, Loto aku, kiranya engkau. Walau bukan Bu Siu Hoa yang muncul, tapi rasa senang mereka tidak ubahnya seperti bertemu dengan Bu Siu Hoa. Pemuda tanggung itu tergelak-gelak, katanya, Siu Ciu Ciu kiranya kau. Mendengar petikan harpa aku sudah duga pasti kau. Nona LN, aku sudah tahu, kecuali bukan Siu Ciu Ciu kalau dia berada di sini, kau mesti di sini pula. Cuma aku belum tahu apakah sekarang aku sudah boleh panggil kau in so-so. Siu Ciu Ciu, jangan kau menggoda aku, ujar Insan tertawa, ada urusan penting ingin aku bicara dengan kau. Pemuda tanggung itu jadi sadar katanya, oh, ia kedua saudara ini. Setelah Siu Ciu Ciu perkenalkan keku, Rek Lamwi dan Toh Soso, lalu dia berkata, Loto aku bernama Ticu teman kecilku yang dulu sering bermain-main di sungai, sudah biasa kami saling memanggil nama kecil. Dia panggil aku Siu Ciu Ciu, aku panggil dia Siu Ciu Ciu, lalu Tan Ciu Cing tanya, Siu Ciu Ciu, kenapa kau tidak berada di Kuilin, kok tahu-tahu berada di sini? Insuheng menjadi buronan pihak penguasa, maka dia pergi dari Kuilin. Dia tahu aku pandai berenang, maka dia tulis sepucuk surat suruh aku mencari perlindungan di tempat Tong Ciu di sini. Lop Ticu melanjutkan ceritanya, sudah setahun lebih aku di sini. Syukurlah Ciu Ciu Sudi menerima aku dan mengangkat aku jadi Siu Tau Bak, bila ada waktu dia pun suka memberi petunjuk mensilat kepada aku, senang juga aku hidup dalam lingkungan ini, sayang aku tidak tahu jejak kalian, meski hati amat rindu tak tahu kemana aku harus cari kalian, syukur hari ini bisa bertemu pula. Kedatangan kami untuk memberi selamat tulang tahun kepada Cicu kalian. Siau Cucu apa kau tahu bahwa gurumu juga telah datang? Lop Ticu kegirangan katanya, apa betul? Sayang sekarang aku belum bisa menemui beliau. Tiba-tiba tergerak hati insan tanyanya, ada sebuah hal penting ingin aku tanya kepada kau. Urusan lain nanti dibicarakan lagi. Urusan penting apa? Lekas katakan, ujar Siau Cucu. Pernahkah kau melihat seorang gadis begini? Lalu dia gambarkan perawakan dan muka Bu Siu Hoa kepada Loti Cucu. Semula insan hanya ingin mencoba adu untung, padahal sekian banyak orang telah disebar untuk mencari jejaknya, dia pun tidak berani menaruh harapan kepada Loti Cucu. Tak nyana setelah mendengar penjelasannya, Loti Cucu lantas berkata, Ya, pernah, pernah kulihat, tapi gadis ini tidak berjalan seorang diri. Lekas Tan Ciuok Sing bertanya, siapa berjalan dengan dia siapa ada? Aku tidak kenal, dari kejauhan tampak dia. Seorang perempuan setengah umur. Insan kaget, katanya, mungkinkah ibu tirinya? Tanyanya, Siau Cucu kau tahu ke arah mana mereka pergi? Mereka lari ke puncak gunung yang menjadi pusat pertemuan aliran-aliran sungai, kalian tak usah khawatir dia bisa lari dari sana. Kenapa? Karena air tempuran di bawah gunung itu amat deras. Lajunya seperti air terjun saja, air dituang ke bawah langsung masuk ke Tai O. Selamanya belum pernah ada orang berani naik perau keluar dari sana. Semakin kejut hati Tan Ciuok Sing, teriaknya, celaka, apanya celaka tanya Lok Ticu kaget. Ciuok Sing tarik tangan Lok Ticu lalu diseret lari, dia disuruh menunjukkan arahnya, sambil lari Ciuok Sing berkata, perempuan setengah umur itu adalah Pangcu Busan Pang, namanya Busam Nyo Chu. Busan Pang adalah salah satu sindikat gelap di daerah Sujuan. Di bawah Busan ada tiga selat berbahaya, merupakan daerah paling berbahaya sepanjang sungai Tiangkang. Busam Nyo Chu sudah bisa kendalikan perau di tiga selat sempit dengan arus yang deras itu, dia pun pandai berenang, kepandainya mungkin jauh lebih liahai dari kemampuanku dan kemampuanmu. Insan tanya, apakah di sana tidak disediakan perahu-perahu sih ada satu tapi hanya sebagai persiapan dan jarang digunakan. Selaka, Busam Nyo Chu pasti tahu adanya jalan rahasia ini, dari sana dia bisa naik perahu langsung memasuki perairan Tai O, maka dia menculik Busiu Hoa di bawah lari lewat tempat berbahaya itu. Aku jadi ingin mengadu kepandain dengan perempuan siluman itu, ujar Lopti Chu, kalian tidak usah khawatir, soal perahu mudah nanti ku carikan. Setiba di tempat tujuan, tiada bayangan manusia, perahu pun tidak kelihatan. Tan Ciuq Sing tanya, Sio Chu Chu, kau bilang punya akal. Jangan khawatir, ucap Lopti Chu, di dalam gua tak jauh dari sini belakangan ini ada dibuat perahu yang belum sempat digunakan. Dalam gua yang dituju memang terdapat beberapa perahu, masih baru dan belum dicat. Tan Ciuq Sing berkata, Sio Chu Chu, ada sebuah permintaanku, sudikah kau membantu aku? Sio Chu Chu, kenapa kau bilang begitu? Memangnya aku ini bukan temanmu sejak kecil? Kita kan pernah sehidup semati, berapa kali kau pernah menyerempet bahaya menolong aku, bukan untuk kali ini pula aku pernah membantu kau. Kek Lemwi dan Toh Soso kelahiran dan dibesarkan di Kang Lam, sudah tentu mereka juga pandai berenang tapi dibanding Sio Chu Chu jelas mereka jauh ketinggalan. Setelah menurunkan perahu kecil yang dinaiki Lopti Chu berada di depan menunjukkan jalan, galah diangkat terus menutul ringan di dinding batu, perahu kecil itu lantas meluncur mengikuti arus. Perahu yang dinaiki Tan Ciuq Sing dan Insan berada di belakang, dalam kegelapan, tiba-tiba terasa segulung arus kencang menggulung tiba, perahu kecil Tan Ciuq Sing berputar terombang ambing terbawa arus berpusar. Mendengar suara gelombang Lopti Chu lantas tahu bahwa mereka menghadapi bahaya lekas. Dia berteriak, mundur ke samping kiri terus digayuh maju ke depan pula. Tan Ciuq Sing kerahkan Jian Kintui sehingga perahunya tidak terbalik, setelah perahunya terkendali segera dia praktekan menurut petunjuk Lopti Chu, dengan mudah perahunya segera laju ke depan pula terbawa arus, kejap lain perahunya sudah meluncur keluar dari dalam gua dan melihat langit terang. Di luar gua air seperti dituang menggerojok turun dengan deras masuk ke danau, di sini air mengalir lebih kencang dan berbahaya. Angin meneru ribut seperti terjadi hujan bayu. Layaknya, insan biasanya cukup tabah taurung kali ini hatinya kebat-kebit, katanya, sungguh berbahaya, mengecilkan nyali saja. Belum habis dia bicara, tiba-tiba gelombang besar mendampar. Lopti Chu berteriak, awas menubruk karang, batu-batu karang runcing bersusun berbentuk menara banyak tersembunyi di bawah air, yang kelihatan hanya pucuknya sedikit saja apalagi arus air teramat deras dengan gelombang besar pula. Dalam gugupnya Tan Ciuok Sing tak kuasa dia mengendalikan perahunya, untung Lopti Chu memberi peringatan, sehingga perahunya berhasil dibelokan ke samping. Pada detik-detik gawat dikala perahunya hampir membentur karang, Tan Ciuok Sing kerahkan lewekang ajaran Tio Tan Hong, galahnya diulur ke depan dengan sepenuh tenaga ujung galahnya tepat menyodok pucuk karang serta mendorongnya sehingga perahu yang terdorong ombak itu berhasil ditahannya sekejap terus dibelokan ke samping melawan arus, kejap lain perahunya seperti dilempar naik ke atas, seketika insan merasa dirinya seperti naik mega seolah-olah dirinya terbawa arus dilempar ke tengah angkasa namun cepat sekali tiba-tiba tubuhnya anjlok pula ke bawah. Waktu dia buka matanya perahu itu sudah melampaui kumpulan. Batu-batu karang dan terus laju ke depan. Lopti Chu berpaling ke belakang, legalah hatinya, serunya memuji, hebat kasih Yau Chiok Chu. Tan Chiok Sing seka keringatnya, katanya tertawa, terima kasih akan petunjukmu, kepandainmu jauh lebih mahir lagi. Maklum naik perahu di dalam air yang arusnya sederas itu, bukan saja diperlukan kemahiran berenang, juga harus memiliki tenaga raksasa. Bahwa Lopti Chu dapat kendalikan perahunya seperti laju di perairan yang arusnya tenang, jelas kungfunya sekarang sudah mencapai taraf tertentu, dasarnya cukup kuat. Cepat sekali mereka sudah mencapai setengah dari selat sempit berarus kencang itu. Setelah lega hatinya, insan berkata, arus air sederas ini kurasa tidak kalah derasnya dari sem kiap di tiangkang yang terkenal itu. Lopti Chu berseru di depan, syukurlah di depan tiada daerah berbahaya lagi, lekas sekali sudah akan berada di perairan Tai O. Baru saja mereka merasa lega, tiba-tiba Toh Soso berteriak kaget, pandangannya tertuju ke depan arah samping dengan melongo. Lekas Ke'lemwi menoleh ke arah pandangannya, tak usah tanya segera dia tahu kenapa kekasihnya kaget dan melongo. Tampak di antara dua batu besar yang menonjol di permukaan air di samping sana, tersangkut sebuah perahu yang pecah, perahunya terbalik karena benturan keras perahu itu sudah pecah berantakan, jauh di depan sana masih kelihatan pecahan perahu yang terapung. Jantung Ke'lemwi berdetak keras, katanya, Loto aku, perahu itu apakah milik kalian? Lemwi tidak tega meneruskan perkataannya, dia pikir jarang ada perahu lewat di sini, ada perahu pecah itu, kecuali perahu yang dinaiki Busem Nyo Chu dengan Busem Nyo Chu rasanya tiada perahu lain lagi. Betul, Sahut Lo Ekti Chu, itulah perahu khusus yang kami sediakan di pinggir sungai. Ke'lemwi menghela nafas, katanya kalau begitu tak usah kita mencarinya ke Tai O lagi. Padahal perahu mereka kini sudah berada di perairan Tai O. Hujan rintik-rintik kabut mulai datang, Tai O seluas ini, perasaan mereka menjadi tertekan seperti dibalut kabut, kemana mereka harus mencari? Makin ke tengah kabut makin tebal, tak lama kemudian di tengah kabut tebal tampak setitik sinar lampu yang bergerak terombang ambing maju ke depan. Dengan suara liri Lo Ekti Chu berkata, di depan ada sebuah kapal, titik api itu adalah lampu angin yang digantung di ujung buritan jaraknya kira-kira ada dua li. Padahal saat mana sudah menjelang tengah malam, dalam kabut setebal ini pula, kapal ini masih berada di tengah perairan, jejaknya ini jelas cukup mencurigakan. Tergerak hati Kek Lampi katanya, Loto aku, perlahan saja mendekatinya kapal di depan itu. Aku tahu, ujar Lo Ekti Chu tertawa, jangan khawatir, mereka tidak akan tahu jejak kita. Dengan kemahirannya mengendalikan perahu, peraunya itu tetap laju ke depan tanpa banyak mengeluarkan suara. Setelah agak dekat sayup-sayup terdengar suara percakapan dan cekikikan tawa orang. Itulah suara tawa genit seorang perempuan, suaranya jelas adalah tawa Bu Sam Nyo Chu yang jalan itu. Karuan Tan Chok Sing berlima amat girang. Segera mereka pesang kuping, terdengar tawa jalan Bu Sam Nyo Chu makin jelas. Idiyeyee jangan begitu, berlakulah yang genah, putriku ada di sebelah, kalau sampai didengar dia kan tidak enak, agaknya Bu Sam Nyo Chu sedang main cinta dengan seorang lelaki. Berkerut alis kek lemwi dan toh soso namun lega pulau hati mereka. Ternyata Bu Siu Hoa tidak mengalami kesulitan, agaknya dia disekap di atas perahu itu. Yang menjadi tanda tanya dalam benak mereka adalah siapa lelaki itu? Hi, hi, putri mustikamu, merdu sekali kedengarannya, mesra dan sayang sekali. Bagi mereka yang tidak tahu seluk-beluknya tentu menyangka genduk ayu itu adalah anak. Kandungmu sendiri, terdengar laki-laki itu mencemoh dengan nada menggoda. Tan Cio Xing melengat, semula dia sangkala lelaki yang sedang petgulipat dengan Bu Sam Nyo Chu ini adalah suaminya kedua, yaitu Tok Liyong Pang Pang Chu Tihong. Tapi setelah didengarnya dengan cermat suaranya tidak mirip Tihong. Lalu siapa laki-laki ini demikian? Cio Xing bertanya-tanya. Terdengar Bu Sam Nyo Chu berkata, Haya kenapa kau bilang demikian, walau Bu Siu Hoa bukan anak yang kulahirkan dari rahimku sendiri tapi sejak kecil aku menyayangi seperti mustikwaku sendiri. Kalau tidak, kali ini aku tidak akan menyerempet bahaya untuk menculiknya dari markas Song Go Antin. Kau kira soal gampang untuk lari dari selat geledek yang berbahaya itu? Sam Nyo, ujar laki-laki itu bergelak tawa, urusan sudah sejauh ini, kau masih belum mau bicara sejujurnya kepadaku, apa tidak terlalu? Bicara jujur soal apa tanya Bu Sam Nyo Chu? Kau kan hanya memperalat dia untuk membeli hati orang Bu San Pang, kau pun khawatir ada orang membongkar perbuatan kejimu di masa lalu, maka terpaksa kau membelit budak ayu itu di bawah gaun panjangmu. Kalau tidak menurut pendapatku sudah sejak lama kau telah membunuhnya. Perbuatan kejimu masa lalu apa? Sebetulnya berapa banyak kau pernah dengar berita angin yang menjelekan nama baikku suara Bu Sam Nyo Chu? Kedengarannya agak hambar dan panik. Laki-laki itu tertawa, katanya, alah aksinya, dulu kau sekongkol dengan tikong membunuh suamimu yang pertama, yaitu Bu San Hun Pang Chu pertama Bu San Pang. Kalian memang bertindak amat rahasia, tapi kalau ingin orang lain tidak tahu, hendaklah awak sendiri tidak berbuat. Memang orang-orang Bu San Pang belum memperoleh bukti, tapi tidak. Sedikit yang curiga terhadap kau. Bicara sejujurnya kau tidak berani membunuh genduk ayu karena kalau kau membunuh dia kecurigaan orang-orang Bu San Pang akan bertambah besar dan yakin akan perbuatanmu yang kejimu masa lalu. Maka terpaksa kau besikap baik dan sayang terhadapnya supaya orang-orang Bu San Pang tidak curiga lagi bahwa kau lah yang membunuh ayahnya. Kau memang setan cerdik, apapun kau ketahui maka kau pun harus memberi kelonggaran kepada budak jelita itu. Laki-laki itu tertawa pula, katanya, aku tahu kau telah membiusnya pingsan, umpama tidak kau bios juga tidak jadi soal, apapun dia tidak akan bisa mendengar percakapan kita. Oh, jadi kau pun telah melakukan sesuatu pada dirinya ya, aku telah menutup hiatus penidurnya, paling sedikit. 12 jam kemudian baru dia akan bangun. Kau memang setan kelaparan, kiranya kau memang bermaksud jelek terhadapku. Salah, bukan bermaksud jelek, aku justru ingin berbuat baik terhadapmu. Apa kehendakmu? Ku ingin kau menjadi biniku. Tidak, tidak mungkin, aku tidak bisa kawin dengan kau, kenapa tidak bisa? Bu San Hun telah mati. Kau boleh menikah dengan Tihong. Tihong telah mampus, kenapa sekarang tidak boleh menikah dengan aku? Memangnya kau ingin menjadi janda sampai tua? Justru karena Tihong mati belum ada satu bulan, pakaian duka citaku belum lagi ku tanggalkan. Kalau kau tidak takut ditertawakan orang, aku sebaliknya malu bila dicemoh orang banyak. Oh, jadi kau hanya khawatir dicemoh orang, jadi bukan tidak sudi kawin dengan aku. Biarlah ku tegaskan kepada kau, aku tidak peduli segala ocehan orang lain. Bila aku yang menjadi suamimu, siapa berani mencertawakan kau? Terdengar Bu Sam Nyo Chu cekikikan geli dan genit, katanya, memangnya kau kan Hwe Giamlo yang terkenal dan disegani kaum persilatan siapa berani bertingkah di hadapanmu. Perahu yang ditumpangi Tan Tsiok Sing berlaju ke depan makin dekat, semakin didengarkan dia seperti sudah kenal suara lelaki itu, setelah mendengar percakapan mereka sampai di sini, kini dia sudah yakin siapa gerangan lelaki itu. Orang itu bukan lain adalah Toat Tau Ling Giamong Pang Giam Chong Po yang pernah bergebrak melawan dirinya. Tawa genit dan percakapan kedua orang di atas perahu tiba-tiba terhenti. Ternyata sebagai orang yang banyak pengalaman di perairan, Bu Sam Nyo Chu sudah tahu bahwa sebuah perahu kecil tengah menguntit kapal mereka di sebelah belakang. Pelan-pelan dia mendorong Giam Chong Po yang menindis tubuhnya ke samping. Giam Chong Po keheranan sebelum dia sempat bertanya, Bu Sam Nyo Chu sudah berbisik di pinggir telinganya, ada dua perahu menguntit di belakang, biar aku memeriksanya. Umpama Ong Go Antin sendiri yang mengudak kemari aku juga tidak gentar, biarkan saja peduli amat jengek Giam Chong Po penasaran, maklum nafsunya sedang berkobar, mana dia mau diganggu. Bu Sam Nyo Chu mencubit lengannya, katanya perlahan dengan tertawa, waktu masih panjang untuk kita, sekarang kita belum bebas dari daerah terlarang, jelas ada orang menguntit betapapun harus hati-hati. Giam Chong Po berkata uring-uringan, kurcaci mana yang berani menguntit kita, biar nanti kupukul perahunya sampai pecah berantakan. Bu Sam Nyo Chu lari keluar pegang kemudi sehingga kapalnya memblok arah melintang, sementara Giam Chong Po beranjak ke buritan, maka dilihatnya dua perahu kecil yang dinaiki Tan Chok Sing dan Kek Lemwi. Jarak kedua pihak tinggal enam-tujuh tombak, tapi di tengah kabut Giam Chong Po tidak melihat jelas siapa penumpang kedua perahu kecil itu. Dengan kalem dia angkat sebuah jangkar besi di pojok kapal, sekali Ayun Kontan dia lempar jangkar gede itu ke perahu Tan Chok Sing. Jangkar besi itu besar dan berat, dia lempar dengan tenaga raksasa lagi, maka daya luncuran ditambah beratnya kira-kira ada ribuan kati. Jangan kata perahu kecil itu hanya mampu dinaiki tiga orang, umpama perahu besar juga tidak akan kuat ditindih oleh jangkar segede itu, jelas perahu kecil yang dinaiki Tan Chok Sing bisa pecah berantakan. Untung dia melempar jangkar itu ke perahu Tan Chok Sing. Chok Sing segera kembangkan ajaran lewekang Tio Tan Hong, galah panjang dia angkat terus menyampuk dan menepis mengikuti arah luncur jangkar gede itu. Biur jangkar gede itu berhasil disampuknya miring dan jatuh ke dalam danau, air munkrat menimbulkan ombak besar. Karuan Giam Chong Po kaget bukan main, baru sekarang dia insyaf, yang dihadapi adalah lawan tangguh. Sembari meraung gusar dia meraih sebuah dayung besi terus menubruk ke arah perahu kecil yang dinaiki Tan Chok Sing. Kejadian cepat sekali, di tengah udara tubuhnya jumpalitan dengan gaya burung darah membalik tubuh, tubuhnya menukik turun meluncur ke arah perahu kecil itu. Peletak, galah panjang di tangan Tan Chok Sing berhasil dipukulnya patah menjadi dua. Tapi sebelum kaki Giam Chong Po menginjak papan perahu, padahal serangan susulan. Dengan jurus Sing So Lyok Hab telah dipersiapkan, mendadak dilihatnya selarik sinar hijau dan selarik sinar putih laksana kilat menyambar, sinarnya terang menyilaukan mata. Maka terdengarlah dering keras beradunya senjata, kali ini gayung besi di tangan Giam Chong Po malah yang terpapas kutung. Kiranya Tan Chok Sing dan Insan melancarkan gabungan sepasang pedang. Pedang mereka gaman mustika yang dapat mengiris besi, ilmu pedang mereka tiada bandingan pula di kolong langit ini, kejadian di luar dugaan lagi, sudah tentu Giam Chong Po tak kuasa melawan mereka. Belum lagi ujung kakinya menyentuh perahu, ujung pedang Tan Chok Sing sudah mengancam lambungnya. Lekas Giam Chong Po menangkis dengan sisa dayung yang masih dipegang, gagang dayung itu kembali terpapas kutung pula, sehingga sisanya sudah tak mungkin digunakan lagi sebagai senjata. Sementara itu Busem Nio Chu baru selesai berpakaian, didengarnya langkah memasuki kabin, maka dengan bersuara heran dia menegur, lo, kok cepat benar kau sudah kembali? Kek lemwi tendang pintu kabin sambil membentak, coba kau lihat siapa aku. Kaget Busem Nio Chu bukan main, kontan dia ayun tangan menaburkan segenggam Bwe Hoa Ciam. Toh Soso putar kencang pedangnya dengan jurus Jiu Hang Sawiap, maka terdengar suara gemerisik. Bwe Hoa Ciam lembut itu tersapur ontok dan hancur berhamburan. Karena sedikit hambatan ini, Busem Nio Chu sudah membobol dinding papan terus lari ke geladak. Kek lemwi membentak, lari kemana, secepat angin dia mengudak keluar. Kembali Busem Nio Chu mengayun balik tangannya menghamburkan senjata rahasia. Serangan senjata rahasia kali ini jauh lebih lihai, yaitu Tok Bu Kim Kiam liat. Yam tem, begitu ditimpukan senjata rahasia itu lantas meledak, segumpal asap berapi menimbulkan kabut tebal di selingi bintik-bintik sinar gemerdap yang tak terhitung banyaknya, itulah jarum-jarum selembut bulu kerbau yang beracun. Untung sebelumnya Kek lemwi sudah siaga, di waktu dia melompat ke atas kapal ini, jubah luarnya sudah dibikin basah, sekarang jubahnya dia buka serta dikebutnya sekali, gumpalan asap berapi dari ledakan senjata rahasia itu seketika dikebutnya padam. Jarum-jarum lembut beracun itu pun tergulung dalam jubahnya. Sebat sekali toh sosok sudah ikut menerjang keluar dengan getaran pedangnya, dia ikut menyapu habis hamburan jarum-jarum lembut itu. Kek lemwi tidak berhenti, seruling pualamnya segera dikerjakan menutup tiga hiatu di tubuh Busem Niochu, jurus Hunmo Semhu ini merupakan variasi yang berhasil dicangkok dari King Sin Pithoat merupakan ilmu tiam hiat tingkat tinggi yang lihai. Walau kesehatan Kek lemwi belum pulih seluruhnya, mungkin karena terlalu panik, Busem Niochu kena ditutup dua hiat sonnya dan tertawan hidup-hidup. Lekas Kek lemwi berdua putar masuk ke kabin serta mencari, akhirnya ditemukan sebuah pintu kecil terus membobolnya, Busem Niochu, Kek lemwi sudah berjongkok memeriksa hiatu mana di tubuhnya yang tertutup dan hendak membebaskan tutupan hiat sonnya, tiba-tiba dilihatnya Busem Niochu sudah membuka mata, lapat-lapat dia melihat bayangan Kek lemwi dan Toh Soso, dia sangka dirinya sekarang bermimpi, teriaknya tak tertahan, Kek Toako, Toh Cici, betul, betulkah kalian? Toh Soso Girang, serunya, Bu Cici, ternyata kau sudah siuman, segera diaturun tangan membebaskan hiat sonnya yang tertutup. Saking Girang Busiu Hoa berlinang air matanya, katanya terisak, sungguh tak nyana aku masih bisa hidup bertemu dengan kalian. Ibu tirimu yang jahat itu sudah kami bekuk hidup-hidup, sepantasnya kau bersenang hati apa pula yang kau tangisi Toh Soso menghibur. Ayah kandungmu dicelakai sampai mati oleh ibu tirimu ini, apakah sudah tahu, ujar Kek lemwi sengit. Percakapannya dengan pentolan gamungpang di kamar sebelah sudah ku dengar seluruhnya, sahut Busiu Hoa. Bu Cici, sepantasnya aku memberi selamat kepadamu, kata Toh Soso. Busiu Hoa melenggong, katanya, kenapa memberi selamat kepadaku? Selamat atas kemajuan kungfumu, ujar Toh Soso tertawa, kau terkena obat bius perempuan laknat itu, ditutup pula iatomu dengan Jong Ji Hoa oleh Giam Chokpo. Tetapi sebelum saatnya kau sudah siuman lebih dulu, sungguh patut dipuji. Busiu Hoa berkata, waktu aku digusur perempuan jahat itu, diam-diam aku sudah menelan obat penawarnya. Tentang ilmu tiamhyat aku harus berterima kasih kepada Kek Toh Ako, dialah yang mengajar kepadaku. Sayang belum sempurna, ternyata dua hari dia berkumpul dengan Kek Lemwi dalam gua batu, mengingat orang telah menolong jiwanya, untuk membalas kebaikannya Kek Lemwi secara iseng mengajarkan Kero mengerahkan hawa murni menjebol tutukan hiatu kepada Busiu Hoa sebagai bekal untuk menyelamatkan diri. Mana keparat Shigiam itu tanya Busiu Hoa. Masih ada di gelada sedang bertarung dengan Tan. Toh Ako, Sahut Kek Lemwi. Waktu mereka tiba di atas geladak, tampak air bergolak dan berputar, siapapun tahu bahwa ada orang sedang bertarung di dalam air. Lop Tichu yang berada di perahu kecil ternyata juga tidak kelihatan. Perahu kecil yang ditumpangi Tan Tsiok Sing berputar-putar di atas air, kapalnya sudah miring kesebelah, turun naik terombang ambing oleh hombak, sebentar lagi kalau tidak dikendalikan mungkin bisa tenggelam. Celaka, seru Toh Soso, Incici masih di atas perahu itu, dia tidak pandai berenang, lekas kita menolongnya. Beramai-ramai mereka kayuh kapal besar ini mendekati perahu yang sudah miring itu. Insan sudah lompat ke atas atap kabin, setelah jarak kedua kapal dan perahu tinggal dua tombak Insan segera melompat naik ke atas kapal besar. Ternyata menghadapi siang kiam hapik Tan Tsiok Sing dan Insan, Giam Chong Po terpaksa didesak jatuh ke dalam air, dia tahu di atas kapal dirinya mungkin tidak kuat menghadapi mereka, maka dia selulup ke dalam air hendak menyebut perahu orang. Kuatir Tan Tsiok Sing bukan tandingan Giam Chong Po, Kek Lemwi berkata, biar aku turun ke air membantunya. Lekas Insan mencegah, katanya, kesehatanmu sendiri belum sembuh, jangan kau mencari susah sendiri. Biar aku saja turun membantunya, kata Toh Soso. Siaw Cucu sudah terjun ke air membantu Tanto aku. Demikian tutur Insan, bila mereka berdua juga tidak kuat. Menghadapi musuh di dalam air. Belum habis dia bicara, biur tahu-tahu Bu Siu Hoa sudah terjun ke dalam air. Hanya sekejap saja tiba-tiba dua kepala orang menongol ke permukaan air. Tan Tsiok Sing mendahului lompat naik ke atas kapal, di susul Lok Ticu. Waktu itu Fajar telah menyingsing tampak pakaian mereka berlumuran darah. Insan kaget, serunya, Loto aku kau terluka. Mana adik Siu Hoa? Jangan gugup, ujar Lok Ticu tertawa lebar, ini darah orang lain. Nonabu berhasil membunuh berandal si Giam itu. Di tengah tawanya itu tampak Bu Siu Hoa sudah muncul ke permukaan air, katanya, Loto aku terima kasih akan bantuanmu hingga aku berhasil menuntut balas. Perlu diketahui kepandayan renang Giam Chong Po ternyata amat lihai, kalau tidak dibantu oleh Loto Ticu, Tan Tsiok Sing meski dibantu Bu Siu Hoa, meski tidak terkalahkan lawan pasti berhasil melarikan diri. Setelah terbukti Giam Chong Po sudah mati, baru Bu Siu Hoa naik ke atas, maka dia agak terlambat muncul di permukaan air. Bu Siu Hoa sedang berpikir kira bagaimana dia harus menghukum ibu tirinya, bila dia pun sudah berada di atas kapal dilihatnya darah hitam keluar dari panca Indra Bu Sem Nio Chu, ternyata insyaf akan kesalahannya yang tidak terampunkan, daripada mati di tangan orang lain diarlah bunuh diri menelan racun. Memperoleh laporan yang mengembirakan ini, Lekas Song Go Antin keluar menyambut kedatangan mereka. Yang ikut menyambut ada Yichu King Tian Lui Tingak dan Kim Tuti Chiang Teng Pakun. Lekas Lok Tichu memburu maju memberi sembah hormat kepada gurunya. Melihat Bu Siu Hoa pulang dengan selamat legalah hati Ong Go Antin. Mendengar muridnya berjasa besar Lui Tingak juga amat senang. Di samping menghibur dan melegakan hati Bu Siu Hoa orang banyak pun memuji Lok Tichu, pemuda yang jujur dan polos ini sampai canggung dan malu mukanya jengah. Dalam perjamuan, hati hadirin Samari yang gembira, setelah tiga cawan masuk ke dalam perut, Ong Go Antin angkat bicara, ulang tahun ku kali ini telah menimbulkan banyak keributan. Syukurlah Tan Syao Hiap, Inli Hiap dan Nona Bugiat membantu sehingga keributan ini berhasil diatasi. Betapa senang hatiku karena Lui To'ako dan Trem To'ako Sudi datang bersama kaum pendekar muda dan Ciam Puegagah ini ku harap suka tinggal beberapa hari di markasku ini. Tan Cio Ksing mendahului buka suara, Terima kasih akan maksud baik Cicu, sayang aku dan Nona en tak bisa tinggal lama di sini. Kalian ada keperluan penting apa, kenapa buru-buru, tanya Ong Go Antin. Sebelum Tan Cio Ksing menjawab, Tempah kun sudah tertawa, katanya, Ong To'ako kenapa kau menjadi pelupa? Ong Go Antin melengat, tanyanya, aku lupa apa tentang mereka membuat geger istana raja, waktu menyelundup ke istana raja. Cio Ksing pernah meninggalkan Empat baik syair sebagai peringatan kepada raja, bukanlah hal itu pernah ku ceritakan kepada kau? Ong Go Antin sadar, katanya, betul kenapa aku jadi lupa. Cio Ksing Lote, apakah kau mau kembali ke kota raja, menagih janji kepada raja keparat itu, bila perlu kau paksa dia untuk menepati janji? Benar baginda pernah berjanji, dalam jangka tiga bulan dia akan bertindak mencopot kedudukan Menteri Dorna Leongbun Kong. Kini batas tiga bulan sudah hampir habis, bersama nonain kami ingin tiba di kota raja lebih dini. Kalian bagaimana tanya Ong Go Antin kepada Kek Lemwi dan Toh Soso? Janji Tan To'ako dengan Baginda Raja adalah janji pertemuan pasien pula, Lim To'ako dan Lok To'ako pasti sudah menunggu kami di kota raja. Maka kami juga akan berangkat bersama Tanto'ako. Apakah luka-lukamu tidak mengganggu tanya Ong Go Antin? Sudah lama sembuh, sahut Kek Lemwi. Bahwa kalian sedang mengemban tugas, sudah tentu aku tidak enak menahan kalian di sini. Nona buku harap sementara kau tinggal di sini saja. Memangnya Bu Siu Hoa sekarang sudah sebatang kera, mendapat tempat berteduh sudah tentu dia senang, maka permintaan Ong Go Antin dia terima dengan rasa senang dan lega. Pendek kata. Sepanjang jalan mereka tidak menghadapi rintangan apa-apa. Hari itu mereka tiba di Pak Hia. Untuk menjaga orang tidak mengenali mereka, sebelum masuk kota Insan gunakan kepandayan tata riasnya yang dia pelajari dari Han Chin. Dan merubah wajah Tan Tsiok Sing dan Kek Lemwi menjadi dua pemuda sekolahan yang mau ujian ke kota raja, sementara dia sendiri bersama toh sosok ganti berpakaian laki-laki, menyamar jadi kacung mereka. Jalan raya lalu lintas padat, kereta gerobak berlalu lalang, kota raja masih seramai dulu, segala sesuatunya tiada perbedaan dengan tiga bulan yang lalu. Tapi perasaan hati mereka yang jauh berbeda dibanding tiga bulan yang lalu. Tiga bulan yang lalu mereka bertekad meski gugur di medan laga juga lah asal berhasil menemui raja, sudah tentu yang diharapkan usaha mereka sukses yaitu membunuh Liong Bunkong sekalian. Meski tujuan mulia, namun mereka harus bertindak secara menggelap, harapan cerah tidak pernah nampak di depan mata. Kini mereka sudah sadar, umpama baginda raja tidak mau tunduk akan kehendak rakyat banyak, namun keyakinan mereka untuk memberantas kaum duarna lebih besar, selaput gelap yang selama ini menyelubungi harapan masa depan sudah sirna tak berbekas lagi. Waktu mereka tiba di kota raja kebetulan adalah hari terakhir dari baptas waktu tiga bulan. Malam itu mereka menginap di hotel, besok pagi mereka langsung menuju kesesan berkunjung ke markas cabang Kaipang. Baru saja mereka keluar kota, terasa dua orang telah menguntit mereka. Kedua orang ini berkepala kecil dengan muka panjang, metu kecil hidung pesek, dari tampang dan tingkah laku mereka, siapapun akan tahu bahwa kedua orang ini jahat dan menjijikan. Lekas sekali kedua orang ini sudah memburu dekat. Sekejap Tan Tsiok Sing celingukan, dilihatnya kanan kiri tiada orang, segera dia menyongsong kedatangan mereka. Saudara ini tentu sudah lelah. Kedua orang itu berhenti, sekejap saling pandang lalu satu persatu mengawasi mereka, mimik mukanya kelihatan aneh. Akhirnya yang perawakan agak pendek berkata, lelah sih tidak. Kalian jalan-jalan, kami juga jalan-jalan, kalau bilang lelah, tentunya kalian juga lelah. Sengaja dia meninggikan suara, jelas berusaha menutupi suara aslinya supaya orang tidak kenal logat suaranya. Tan Tsiok Sing berkata sinis, jangan pura-pura, kalian ini kawan dari garis mana, lekas terus terang. Yang perawakan besar berkata, apa maksudnya kawan dari garis mana? Coba kau katakan dulu kau dari garis mana, supaya kami maklum apa yang kau maksud. Baik terus terangku beritahu kepadamu. Aku adalah kawan dari garis yang sedang dicari oleh majikanmu, dikala mengucapmu dua jari tangannya yang terangkap tiba-tiba menutup ke hiatu penggagu orang, dia tidak akan mengancam jiwa orang, maka gerakannya cukup gesit, orang biasa terang tak mungkin bisa meloloskan diri. Tak nyana dengan mudah laki-laki ini berhasil menghindar, mulutnya malah berkawak, lo, mulut bilang kawan tapi perbuatanmu tidak layak sebagai kawan. Di kalatan Tsiok Sing turun tangan itu, laki-laki pendek di sebelahnya tiba-tiba tertawa cekikikan sambil menutup mulut. Katanya, adik in masa kau tidak mengenalku lagi, ujarnya. To'ako jangan gegabah, seru insan, dia akan honcici. Hampir bersamaan insan berteriak dengan laki-laki pendek itu. Sekilas Tansiok Sing melenggong, hampir bersamaan pula dia pun berteriak dengan lawannya. To'an To'ako kiranya kau. Tan Hengte ternyata kau. Ternyata dua orang yang menguntit mereka ini bukan lain adalah kawan baik mereka yaitu To'an Qiamping dan Honcin. Insan tertawa, katanya, oh oh, ternyata guruku telah datang, tak heran samaranku kenangan, maklum kepandayan riasnya dia pelajari dari Honcin. To'an To'ako, kata Tan Hengte, Tansiok Sing bukankah kau sudah pulang ke Tahili? Kenapa secepat ini sudah berada di kota Raja Pula? Janjimu tiga bulan dengan Baginda, tidak pernah kulupakan, ujar To'an Qiamping. Bukankah waktu itu orang banyak mengharap supaya kau melakukan usaha besar di kampung kelahiranmu, ku rasa tidak perlu kau buru-buru meninggalkan kampung halaman. Aku maklum maksudmu tapi jangan kau lupa, ayahku mati karena perbuatan Liong Seng bu, mana bisa aku membiarkan kalian saja yang menuntut balas? Honcin tertawa katanya, untung kalian bertemu aku, markas Kaipang sudah pindah. Pindah ke mana tanya Cieok Sing? Pindah ke Jui Hwe Ihong? Mari kuajak kalian kesana, ujar To'an Qiamping. Setiba di markas Kaipang baru mereka tahu apa sebabnya mereka pindah yaitu karena di kalangan mereka terbongkar adanya musuh dalam selimut, ini bukan lain adalah KWSO2 yang pernah ditolong itu. Waktu KWSO2 membawa pasukan besar pemerintah mengerebek Pit Mogei, untung orang-orang Kaipang sudah mendapat kabar, sebelum pasukan pemerintah tiba mereka sudah pindah ke lain tempat, sehingga tidak jatuh korban. Kaipang Pangcu Liokun Lun memberitahu dua hal tentang keluarga Liong, pertama, Liong Bunkong mohon cuti dengan alasan badan kurang sehat, sampai hari ini belum pernah masuk istana menghadap raja. Kedua, keponakannya yaitu Liong Seng Bu secara diam-diam mengawal separtai harta benda pulang ke KWI Chiu ke kampung kelahirannya, seratus li setelah meninggalkan kota raja, di tengah jalan telah dibega orang. Yang berani membegal harta mereka tentu bukan kaum begal biasa, kata Cieok Sing. Memang bukan begal biasa, menurut laporan mereka adalah WI Chui Hai Kiao, ujar Liokun Lun. Kek Lemwi senang, katanya, Oh, jadi to aku juga sudah tiba, di mana mereka? Dua hari lagi baru akan tiba. Mereka sudah mengirim kabar kepadaku, sahut Liokun Lun pula. Pertemuanku dengan Baginda tidak bisa ditunda lagi, aku tidak akan menunggu mereka, kata Tan Cieok Sing. Toan Kiam Ping berkata, Kali ini aku bersama adik Chin minta persetujuan kalian untuk ikut masuk ke istana. Kek Lemwi dan Toh Soso sebetulnya juga ingin ikut, tapi Liokun Lun bilang terlalu banyak orang tentu kurang leluasa, apalagi mereka harus menunggu kedatangan anggota pasien yang lain, terpaksa mereka terima nasihat Liokun Lun, urung ikut ke istana. Malam kedua kira-kira kentongan ketiga Tan Cieok Sing berempat lantas berangkat menemui Baginda Raja sesuai janji tiga bulan yang lalu. Tan dan In sebelumnya pernah kemari, maka kali ini dengan mudah mereka dapat mengelabdobai para penjaga dan barisan ronda. Di bawah petunjuk Tan Cieok Sing yang jalan di depan, sementara In San dan Hon Chin menyamar Taikam berjalan di belakang, sementara Toan Kiam Ting menguntit dalam jarak tertentu langsung menuju ke istana belakang. Ginkang Toan dan Hon memang agak kasor tapi tarafnya juga sudah termasuk kelas tinggi, berjalan di atas genteng kaca yang licin. Mereka mengembangkan ginkang laksana kecapung yang menklok dari satu huwungan ke huwungan istana yang lain tanpa mengeluarkan suara. Tan dan In sudah punya pengalaman maka mereka berhasil mengelabdobai jago-jago silat pelindung istana, leka sekali mereka sudah menyelundup ke siahoawan di sini mereka menghadapi kesulitan, tidak seperti dulu dapat maju dengan leluasa. Kini kemana mereka harus menemui Baginda? Istana Raja sebesar dan seluas ini, gedung bangunannya entah ada ratusan jumlahnya, hanya tempat tinggal permaisuri dan para selir Raja saja kira-kira ada puluhan gedung, dari mana mereka tahu malam ini seng Raja menginap di istana mana. Kalau tempo hari mereka dibantu. Seorang taikam yang selalu dekat di samping Raja sehingga tanpa membuang banyak tenaga menemui Raja, tapi taikam kecil itu sudah gugur dalam menunaikan tugas, kini tiada taikam yang akan menunjukkan jalan lagi. Sebelum mereka mendapat akal dan perundingan di antara mereka belum selesai, tiba-tiba didengarnya suara desiran aneh pelahan seperti selembar daun yang melayang ditiup angin, tapi jelas bukan daun yang jatuh karena ditiup angin. Mereka adalah ahli silat, mendengar suaranya seketika melenggong. Tan Cioxing berkata, itulah suara senjata rahasia meluncur, tapi bukan BW Hoa Ciam. Insan berkata, kalau suara krikil rasanya jauh lebih keras dan kasar. Tan Cioxing berkata, kalau tidak salah dugaanku itulah sebutir lempung kecil, sampai di sini tiba-tiba tergerak pikiran Tan Cioxing, diam-diam dia berpikir, jikalau wisu istana memergoki jejak kita tak perlu dia menyerang kita dengan senjata rahasia apalagi senjata rahasia itu ditimpuk miring ke samping kita bukankah membuat kita terkejut dan sadar? Tidaklah lebih baik dia berteriak mengundang kawan-kawannya karena itu segera dia hendak menyerempet bahaya, coba-coba dia berlari ke arah di mana senjata rahasia tadi meluncur. Di depan sebuah gunung-gunungan mengadang jalan di waktu mereka kebingungan ke arah mana mereka harus melanjutkan arahnya, tiba-tiba terdengar pula suara desiran ringan halus tadi, kali ini Tan Cioxing sengaja tidak mau menuruti petunjuk senjata rahasia itu, tapi menuju ke arah lain. Terdengar suara ledakan lirih seperti kacang yang dipecah kulitnya, disusul bubuk tanah yang berhamburan berjatuhan di atas kepalanya. Senjata rahasia yang pecah di atas kepalanya memang adalah sebutir lempung. Sebagai ahli silat sudah. Tentu Tan Cioxing maklum bahwa orang menggunakan temci sintol. Sebutir lempung di jentik pecah pada jarak tertentu yang telah diperhitungkan dengan tepat bukan saja ini memerlukan latihan juga harus tepat waktu yang ditentukan untuk menggunakan tenaga yang pas-pasan pula. Mau tidak mau Tan Cioxing terkejut. Tapi kejap lain dan diam hatinya amat senang dan lega karena dia sudah paham, apa maksud timpukan lempung itu? Pengah berpikir didengarnya pula suara desiran perlahan tadi, sebutir lempung meluncur di atas kepalanya. Tau-tau lempung itu berputar satu lingkaran terus meluncur ke sebelah kiri. Dugaan Tan Cioxing memang tidak keliru. Orang yang menimpukan lempung secara diam-diam ini memang sedang menunjukkan arah jalan yang selamat bagi mereka. Tanpa terasa mereka dituntun tiba di depan sebuah gedung. Di depan gedung terdapat sebuah gunung-gunungan sekelilingnya di pagari pepohonan. Sebutir lempung melayang lewat di atas kepala mereka, cepat sekali berputar arah lalu jatuh di atas kepala Cioxing. Tan Cioxing tahu, maksudnya supaya mereka berhenti sampai di situ saja. Insan berbisik mepetelinga Cioxing, tempat ini dinamakan Yang Simtiam, di tempat inilah Baginda Raja menerima para pembantunya, ada kalanya dia pun sibuk memeriksa dokumen-dokumen penting di sini. Mungkinkah Baginda Raja ada di sini? Tan Cioxing sembunyi di belakang gunung-gunungan dengan seksama dia periksa keadaan sekitarnya. Yang Simtiam adalah gedung bersusun dua, di sebelah atasnya terdapat sebuah baikon, sinar lampu tampak menyorot di sana. Bayangan orang tampak berpeta di jendela. Sementara bayangan orang tampak mondar-mandir di luar, jelas mereka adalah jago-jago kosan pengawal raja. Cioxing kembangkan ginkang tinggi secara diam-diam dia melompat ke atas pohon. Dia melompat ke atas sesaat angin menghembus agak kencang sehingga daun pohon bergoyang gemerisik, tapi dahan di mana dia hinggap sedikit pun tidak bergeming, para wisu yang berjaga di luar Yang Simtiam tiada satupun yang tahu. Malam itu tiada rembulan, bintang yang kelihatan juga jarang-jarang, pohon di mana dia semunyi daunnya rimbun, tepat untuk semunyi. Dari atas pohon yang tinggi dia dapat melihat keadaan di atas loteng. Yang berada di dalam sebuah kamar di atas loteng adalah seorang pemuda berpakaian perlente dan seorang laki-laki setengah umur. Pemuda perlente itu bukan lain adalah baginda raja yang berkuasa sekarang dan pernah bertemu dengan Cheok Sing, yaitu Cheok Kian Sin. Laki-laki setengah umur adalah komandan pasukan Bayangkari Ho Kian Seng. Kung Fu Ho Kian Seng setaraf dengan kepandayan komandan pasukan Gilim Kunbok Sukiyat, dalam kalangan bulim terhitung Jagokosen juga. Diam-diam Tan Cheok Sing membatin, ada orang ini di sampingnya, supaya tidak mengejutkan orang banyak jelas tidak mungkin, meski dirinya di tempat gelap, lawan di tempat terang tapi dia tidak yakin dalam sekali gebrak pasti dapat membekuk Keok Kian Seng, sesaat lamanya dia bimbang tidak berani bertindak gegabah. Dikala dia mencari akal didengarnya Seng Raja telah membuka suara, apakah kedua orang itu sudah masuk istana? Keok Kian Seng menjawab, baginda ada janji, mana mereka berani datang terlambat, sudah lama mereka masuk. Apakah perlu mengundang mereka sekarang juga? Istilahnya mengundang, dari sini dapat diperkirakan bahwa kedudukan kedua orang itu tentu luar biasa. Tergerak hati Tan Cheok Sing, kedua orang itu jelas bukan aku dan San, lalu siapa? Terdengar Seng Raja berkata, nanti saja biar mereka terlambat setengah jam lagi. Aku ingin membaca laporan situasi dari laporan komandan kota Taito. Entah bagaimana peperangan yang tengah berlangsung di Gambun Koan agaknya dia ingin tahu dulu situasi dan kondisi, baru nanti berkeputusan bagaimana bersikap terhadap utusan rahasia negeri Wat Su. Ku Kian Seng berkata, gelagatnya tidak menguntungkan. Laporan Loh Chong Ting dari Taitong dikirim dengan kuda kilat, menjelang kentongan kedua tadi baru masuk istana. Aku sudah memeriksa dan kuletakan di arsip-arsip surat. Silahkan baginda memeriksanya. Laporan itu khusus diselipkan di sebuah map yang ditindih singa-singaan terbuat dari tembaga setelah Ku Kian Seng membacanya. Tiba-tiba dia berseru heran. Lekas Ku Kian Seng memburu maju ikut membaca, seketika rona mukanya pun berubah hebat. Ternyata sepasang metu singa-singaan tembaga itu dibuat dari dua butir mutiara, kini kedua matanya ternyata bolong mutiaranya telah lenyap. Orang yang sengaja mengorek buta singa-singaan tembaga ini secara langsung seperti mengolok baginda raja punya metu, tapi buta, atau mungkin juga menghina laporan Loh Chong Ting dari Taitong akan laporannya yang palsu. Sebagai komandan bayangkari, Ku Kian Seng bertanggung jawab menjaga keselamatan raja, karuan keringat dingin berketes di atas jidatnya sesaat dia berdiri melongo. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah setelah membaca surat laporan itu wajah Ku Kian Seng tampak berubah pula, bentaknya, Ku Kian Seng dari mana datangnya surat laporan ini? Seng raja tidak mengusut kemana hilangnya sepasang mutiara yang menjadi matu singa-singaan tembaga, tapi tanya, asal usul surat laporan yang sedang dibacanya sudah tentu hal ini jauh di luar dugaan Ku Kian Seng. Sebetulnya bukan Ku. Kian Seng tidak melihat atau tidak tahu maksud orang mencukil mutiara matu singa-singaan tembaganya, tapi surat laporan yang bermimpi pun tidak pernah dia bayangkan ini, justru amat mengejutkan hatinya. Ku Kian Seng keheranan katanya, ini, apakah bukan surat laporan Loh Chong Ping? Coba kau periksa sendiri, sentak Ku Kian Seng.